Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 105. Karena ada beberapa bagian alenia kurang tepat letaknya sehingga membuat jalannya cerita tidak nyambung, kami mencoba UTK menggeserkan alenia tersebut. Kesusunan alenia lain sehingga nyambung dengan ketikan biru. Juga ada jalan cerita yang terputus kami mencoba sendiri menambah beberapa alina A untuk menyambung alur. Ceritanya semoga bacanya jadi lebih enak, hihi Dewi KZ. Namun, sawung tunggul itu pun kemudian em mengeram, anak muda. Meskipun kau adalah saudara Mahisa Murti dan tentu juga saudara Mahisa Pukat, namun umurmu masih belum seberapa. Kau belum pantas untuk em em asuki arna pertempuran seperti ini. Bagaimana yang pantas em menurut penilaianmu? Yang sudah tua atau pikun atau seumurmu bertanya Mahisa Semu. Agaknya lidahmu juga setajam pedangmu itu, desis sawung tunggul, jika demikian, baiklah. Kita berhadapan sebagai lawan dalam sebuah pertempuran. Bukan salahku jika aku telah menyakiti dan apalagi membunuh anak-anak, karena anak-anak itu bermain-emain di gelanggang pertempuran. Tetapi yang lebih menyakitkan hati sawung tunggul adalah bahwa Mahisa Semu justru tertawa. Katanya, aku senang bertemu dengan kau. Ternyata kau juga senang bergurau. Iblis kecil, geram sawung tunggul, ternyata umurmu em emang tidak akan panjang, karena sebentar lagi kau akan mati. Mahisa Semu masih saja tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Ia melihat kemarahan telah menyala di matu sawung tunggul itu, sehingga karena itu maka ia harus menjadi sangat berhati-hati. Sebenarnya lah, maka sekejap kemudian sawung tunggul itu telah meloncat menyerang Mahisa Semu. Agaknya ia masih tetap menganggap Mahisa Semu itu sebagai kanak-kanak. Karena itu, maka serangannya pun sama sekali tidak berbahaya bagi Mahisa Semu yang telah ditempa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan tangkasnya Mahisa Semu menghindari serangan itu. Bahkan dengan tidak diduga sama sekali, anak muda itu demikian kakinya menentuh tanah, tubuhnya telah melenting emeni erang sawung tunggul yang masih merasa kehilangan lawannya itu. Serangan itu menjadi sangat eme-engejutkan. Namun sawung tunggul ternyata masih sempat meloncat menghindari serangan itu, bahkan dengan satu loncatan panjang. Mahisa Semu eme-emang tidak eme-em burunya. Dibiarkannya sawung tunggul eme-em perbaiki kedudukannya. Bahkan Mahisa Semu yang masih sangat muda itu sempat bertanya, apakah kau terkejut? Sawung tunggul tidak menjawab. Tetapi ia menggeram sambil berkata, kau eme-emang harus diselesaikan dengan care yang terbaik bagi orang-orang yang berada di pertempuran. Kita eme-emang berada di pertempuran, jawab Mahisa Semu. Setan kau, sawung tunggul itu pun berteriak sambil meloncat eme-emini erang. Tetapi sawung tunggul menjadi lebih berhati-hati. Ternyata anak ye-emang dianggapnya emasih terlalu muda itu eme-em miliki bekal kemampuan yang eme-em ade untuk eme memasuki arna pertempuran. Dengan demikian maka kedua orang itu pun segera terlibat dalam pertempuran ye-emang sengit. Sawung tunggul yang marah itu segera mengerahkan kemampuannya setelah ia sempat menjajagi kemampuan Mahisa Semu. Sawung tunggul ingin segera menghentikan perlawanan anak muda ye-emang telah dengan sombong berani menghadapinya itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah terlibat ke dalam pertempuran ye-emang sengit. Sawung tunggul benar-benar menjadi heran setelah ia benar-benar eme-em benturkan ilmunya melawan anak yang masih dianggapnya sangat muda itu. Di sekitar keduanya itu pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Para cantrik dari padepokan-padepokan yang bermusuhan itu telah mengerahkan kemampuan emereka. Di sisi lain anak-anak muda dan orang-orang padukuhan di sekitar padepokan bajera setelah masih bertempur dengan sengitnya pula. Ternyata bahwa emereka pun eme-emiliki kemampuan ye yang harus diperhitungkan oleh para cantrik dari padepokan ngancas dan padepokan-padepokan yang mendukungnya. Karena itu maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka keringat pun menjadi semakin eme-embelasai pakaian mereka yang sedang bertempur itu. Di sisi yang lain dari padepokan bajera setelah, pertempuran masih juga berlangsung seperti di medan yang lain. Para cantrik telah mengerahkan kemampuan mereka masing-masing sehingga emereka eme menjadi saling mendesak dan saling bertahan. Di depan padepokan bajera setelah, pasukan hidup dari padepokan ngancas telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Mereka eme-emang berusaha untuk menumpas anak-anak muda dan orang-orang padukuhan yang datang eme-em bantu. Tetapi ternyata mereka tidak dapat melakukannya. Para cantrik dari padepokan bajera setelah benar-benar telah menierap sebagian besar dari kekuatan para cantrik yang eme-em ini erang padepokan bajera setelah itu. Dalam pada itu, dua orang petugas sandi dari Singasari eme-em perhatikan pertempuran itu dengan berdebar-debar. Kekuatan kedua belah pihak nampaknya tidak banyak terpaut. Jumlahnya mungkin eme-emang agak berbeda. Padepokan ngancas yang didukung oleh ketiga padepokan ye-ang lain datang dengan jumlah ye-ang lebih banyak. Namun pada benturan pertama, jumlah mereka eme-emang sudah berkurang. Sementara itu, maka kedatangan anak-anak muda dan orang-orang dari padukuhan-padukuhan telah mengurangi selisih jumlah kedua kekuatan yang sedang bertempur itu. Dengan demikian maka sulit bagi kedua orang petugas sandi itu untuk menduga-duga. Siapakah yang akan menang dalam pertempuran itu? Meskipun mereka berharap bahwa padepokan bajerasetah akan dapat eme-em pertahankan dirinya. Keduanya bahkan telah naik ke panggungan di sebelah pintu gerbang yang terbuka itu untuk melihat apa yang telah terjadi di arna. Dari TMPT Ye-ang agak tinggi itu mereka dapat mengamati pertempuran yang terjadi setidak-tidaknya di bagian depan padepokan bajerasetah. Sementara itu satu-dua kelompok cantrik padepokan bajerasetah masih teetap berada di dalam padepokan. Terutama para cantrik Ye-ang belum lama berada di padepokan itu. Mereka harus berjaga-jaga jika ada satu-dua orang lawan yang menyusup eme-em asuki dinding padepokan untuk merusak dan apalagi eme-em bakar padepokan itu. Untuk beberapa saat kedua orang petugas sandi itu mencoba untuk eme-nilai. Menurut pengelihatan Mereka, para cantrik padepokan bajerasetah eme-emang eme miliki beberapa kelebihan dari lawan Mereka. Selagi keduanya mengamati pertempuran itu, keduanya terkejut ketika tiba-tiba saja Mahisa Amping telah berdiri di sebelah Mereka. Dengan tegang anak itu melihat pertempuran yang sedang terjadi di depan padepokan bajerasetah. Hi, kenapa kau ikut KMRI bertanya salah seorang petugas sandi yang telah eme-ngenal Mahisa Amping sebelumnya? Aku ingin melihat pertempuran itu, jawab Mahisa Amping tanpa berpaling. Perhatiannya eme-emang terpanjang pada pertempuran Ye-ang sedang terjadi. Kedua belah pihak telah eme-ngerahkan segenap tenaga dan kemampuan Mereka. Dengan senjata beradu ditimpa oleh teriakan-teriakan Ye-ang gemuruh serta bunga api yang menghambur dari benturan senjata, eme-em buat suasana pertempuran itu menjadi semakin menggetarkan jantung. Salah seorang dari kedua orang petugas sandi itu pun berkata, sebaiknya kau berada di bangunan induk padepokan ini. Perang bukan tempat bagi anak-anak. Kawakan eme melihat kekerasan dan bahkan akibat Ye-ang mengerikan dari pertempuran itu. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia tidak beringsut dari tempatnya. Seorang cantrik Ye-ang juga bertugas emeng amati keadaan pun telah mendekatinya pula. Katanya, masuklah. Tempat ini termasuk tempat Ye-ang berbahaya. Tetapi Mahisa Amping menggeleng. Katanya, mereka tidak akan sempat datang kemari. Belum tentungger, sahut salah seorang petugas sandi, kita masih belum dapat meramal. Siapakah yang akan menang dalam pertempuran ini meskipun kita semua berdoa. Semoga para cantrik daripada pokan bajera serta mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Mahisa Amping termangu emangu sejenak. Namun ia tidak menjawab lagi. Para petugas sandi serta cantri ki-ang mendekatinya itu pun tidak berkata apa-apa lagi. Ternyata Mahisa Amping emang tidak ingin meninggalkan tempatnya. Dengan demikian maka mereka Ye-ang berada di panggungan itu pun kembali emang perhatikan pertempuran ye-ang tengah berlangsung dengan sengitnya itu. Sebenarnya lah para cantrik daripada pokan ngancas berusaha dengan sekuat-kuat tenaga dan kemampuan em mereka untuk em mecahkan pertahanan pada pokan bajera serta. Namun empu damar masih saja mengumpet-umpet karena kehadiran anak-anak muda dan orang-orang yang em ini erang pasukannya dari belakang, yang dengan demikian terasa sangat mengganggu usahanya untuk em mecahkan pertahanan pada pokan bajera serta ye-ang ternyata cukup kuat. Tetapi empu damar tidak dapat begitu saja menumpahkan kemarahannya kepada orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Tetapi empu damar tahu bahwa em mereka tentu bukan cantrik daripada pokan bajera serta, menilik sikap, pakaian dan tataran umur mereka yang jaraknya cukup jauh. Ada yang masih sangat muda, tetapi ada ye-ang warna rambutnya sudah mulai mendua. Demikianlah, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Semakin tinggi matahari, maka em mereka ye-ang sedang bertempur itu pun menjadi semakin garang. Tubuh em mereka menjadi basah oleh keringat dan bahkan darah. Beberapa orang telah terkapar jatuh dan tidak bergerak lagi. Satu di antara mereka masih sempat mendapat pertolongan dan dibawa menepi. Namun ada ye-ang tidak sempat tertolong karena darah yang terlalu banyak mengalir dari luka yang parah. Dalam pada itu, maka diinduk pasukan masing-masing, para pemimpin dari kedua belah pihak berusaha mengendalikan pasukannya masing-masing. Namun akhirnya, pemimpin tertinggi dari kedua belah pihak itu pun harus pula terlibat dalam pertempuran ye-ang semakin sengit. Mahisa Murti tidak dapat M.M. biarkan M.Pudamar bertindak semenamena terhadap para cantrik dari Padepokan Bajerasetah. Dengan ilmunya yang tinggi, ia dapat M.M. bunuh terlalu banyak jika M.Pudamar itu tidak mendapat lawan yang M.M. hadai. Karena itulah, maka M.Pudamar itu akhirnya berhadapan dengan Mahisa Murti sendiri. Sehingga dengan demitian maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran ye-ang sengit. Meskipun M.Pudamar tidak yakin bahwa Mahisa Murti itu juga M.M. miliki ilmu ye-ang jarang ada duanya sebagaimana dimiliki oleh Mahisa Pukat, namun M.Pudamar itu cukup berhati-hati M.M. menghadapi pemimpin dari Padepokan Bajerasetah itu. Mula-mula M.Pudamar berusaha untuk menjajagi kemampuan Mahisa Murti. Dengan cepat ia melihat anak muda itu dalam pertempuran yang rumit unsur-unsur gerak yang kadang-kadang mengejutkan itu M.M. memang mampu mendesak Mahisa Murti untuk beberapa saat. Namun kemudian ternyata bahwa Mahisa Murti pun mampu menyesuaikan dirinya. Anak muda itu pun mampu bergerak cepat pula sebagaimana dilakukannya. Karena itulah maka M.Pudamar harus meningkatkan ilmunya pula. Bahkan ia menjadi semakin berhati-hati jika saja terasa pengaruh ilmu lawannya pada kekuatan dan kemampuannya, sebelum terlambat ia harus segera menentukan sikap. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun agaknya merasa betapa lawannya sangat berhati-hati dan berusaha sebanyak mungkin menghindari sentuhan-sentuhan senjata. Ia sudah M. mendapat keterangan dari Arya Kuda Cemani bahwa M.Pudamar pernah dikalahkan oleh Mahisa Pukat dengan ilmunya yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawan itu. Namun dengan demikian maka Mahisa Murti pun harus menghadapi lawannya dengan sangat berhati-hati. Lawannya tentu sudah M.M. perhitungkan bahwa ia pun M.M. miliki ilmu sebagaimana Mahisa Pukat yang pernah bertempur melawan M.Pudamar di Singasari. Namun sedemikian jauh, Mahisa Murti masih belum mengalami kesulitan. Ketika kemudian M.Pudamar M.M. pertunjukkan kemampuannya dalam ilmu pedang, maka Mahisa Murti pun telah mengimbanginya pula. Dengan demikian maka pertempuran antara M.Pudamar melawan Mahisa Murti pun semakin lama semakin meningkat pula. Sementara itu, pertempuran di sekitar Padepokan itu pun masih saja berlangsung dengan sengitnya. Para cantrik dari kedua belah pihak telah M.M. ngerahkan segenap kemampuan mereka. Para cantrik dari Padepokan ngancas lebih percaya kepada kemampuan mereka secara pribadi. Sedangkan para cantrik Padepokan bajerasa yang telah menempa diri secara pribadi, mereka pun telah mendasari kemampuan mereka dalam ikatan kerjasama yang mapan. Sehingga mereka dapat saling mengisi dalam perang berubuh yang ribut itu. Dalam pada itu, justru karena para cantrik dari Padepokan ngancas dan Padepokan-Padepokan M.M. mendukungnya itu harus M.M. buka dua garis pertempuran, maka tugas M.M.M. memang terasa sangat berat. Anak-anak muda dan orang. Orang Padukuhan itu ternyata bukannya orang-orang yang tidak memiliki K.M. M.M. puan dalam olah senjata. Wantilan Yeang bertempur melawan Sanggatama telah mengerahkan kemampuannya pula. Demikian pula lawannya, murid terpercaya dari M.M. damar. Namun ternyata bahwa Sanggatama tidak dapat dengan segera M.M. nguasai medan. Apalagi para cantrik yang bertempur bersamanya semakin merasa tertekan pula dari kedua sisi. Para cantrik Padepokan-Padjera setelah dengan kekuatan yang sangat besar telah M.M. mendesak lawan-lawan M.M. mereka. Sementara itu anak-anak muda dan orang-orang Padukuhan pun nampaknya juga mampu menunjukkan bahwa mereka M.M. miliki bekal K.M. empuan untuk bertempur dalam perang yang sebenarnya. Beberapa kali mereka M.M. memang sudah terlibat dalam pertempuran, sehingga sebagian besar dari M.M. memang sudah M.M. miliki selain bekal ilmu juga pengalaman. Karena itu, maka bagi para cantrik dari Padepokan-Padepokan yang mendukung Padepokan-Ngancas anak-anak muda dan orang-orang Padukuhan itu M.M. merupakan lawan yang tidak boleh diabaikan. Sementara itu, Sanggatama sendiri ternyata semakin lama justru merasa semakin cepat. Wan Tilang Y.M. memang telah mapan dengan bekal ilmunya setelah pernah M.M. ngalami kesulitan, ternyata M.M. merupakan seorang Y.M. kuat, tangkas dan M.M. punyai pengalaman Y.M. cukup. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, meskipun Sanggatama telah mengerahkan sejauh ilmu yang diterima dari M.Pudamar, namun ia masih belum dapat M.M. nguasai Wan Tilang Y.M. semakin mapan justru setelah tubuhnya basah oleh keringat. Sanggatama yang telah M. menerima dasar ilmu gurunya, telah pula berusaha untuk mengeterapkannya. Sambaran angin dari ayunan pedangnya M.M. memang terasa M.N.I. untuk kulit Wan Tilang. Mula-mula sentuhan itu terasa menghangatkan kulitnya. Namun K.M. Udian tusukan-tusukan yang tajam mulai mengganggunya. Wan Tilang menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang yang M.M. miliki kemampuan ilmu dasar dari ilmu yang tinggi. Karena itu Wan Tilang harus berhati-hati. Jika ilmu itu semakin meningkat, maka ia tentu akan mengalami kesulitan, sehingga ia harus mengatasinya dengan care yang khusus. Namun dalam pada itu, selagi masih sempat, maka Wan Tilang telah mengerahkan kemampuan ilmu pedangnya. Dengan pedangnya ia khusus, maka Wan Tilang telah melibat lawannya dengan berasnya. Serangan-serangannya mengalir seperti banjir bandang. Meskipun di kulitnya terasa cubitan-cubitan ilmu lawannya yang semakin menyakitinya, namun Wan Tilang mencoba mengatasinya dengan daya tahannya yang terlatih. Dengan demikian, maka Wan Tilang M.M.M. bukan sekedar sasaran serangan lawannya. Tetapi serangan-serangan Wan Tilang pun akhirnya mampu menembis pertahanan Sanggatama. Meskipun kulit Wan Tilang merasa semakin pedih, namun Sanggatama itu terkejut, ketika tiba-tiba serangan pedang Wan Tilang M.M. mendatar mengarah ke lehernya datang. Begitu cepatnya justru ketika Wan Tilang M.M.M. menahan pedih kulitnya yang tertusuk hempasan angin dari serangan Sanggatama. Dengan cepat Sanggatama berusaha untuk menangkisnya. Sehingga sebuah benturan I.M. keras telah terjadi. Namun Wan Tilang tidak M.M.M. beri kesempatan Sanggatama M.M.M. ni erang dengan ayunan pedangnya karena angin yang menerpanya akan M.M.M. bewat kulitnya M.M. menjadi pedih. Dengan menggeliat, pedangnya telah berputar. Dengan cepat Wan Tilang berusaha menggapai tubuh lawannya dengan ujung pedang. Tetapi Sanggatama sempat bergeser surut selangkah, sehingga ujung pedang Wan Tilang tidak menyentuhnya. Namun Wan Tilang tidak berhenti M.M.M. buru lawannya. Sekali lagi pedangnya berputar. Ia menebas lawannya dengan sekuat tenaga. Pedangnya yang besar dan panjang ikut terayun didorong oleh kekuatan tubuhnya yang besar. Satu benturan yang keras telah terjadi. Wan Tilang tidak M.M. biarkan satu kesempatan berlalu ketika ternyata orang itu tergetar surut. Pedangnya itu pun dengan cepat terjulur menggapai tubuh Sanggatama. Sanggatama menggeliat. Ia berusaha menghindar sambil mengayunkan senjatanya. Angin Ie Ang tajam M.M.M.M. menyambar Wan Tilang. Namun Wan Tilang telah mengerahkan daya tahannya. Ia mengabaikan perasaan pedih Ie Ang menyengat kulitnya. Dengan kemampuan yang masih ada, ia pun telah meloncat lagi M.M.M. buru lawannya. Sanggatama yang surut beberapa langkah untuk mengambil jarak telah M.M.M. utar pedangnya secepat dapat dilakukan. Angin pun ikut berputar pula dan M.M.M. menerpa tubuh lawannya. Tetapi tingkat kemampuan Sanggatama M.M.M. masih belum setinggi M.Pudamar. Karena itu, Wan Tilang Ie Ang tidak M.M.M. miliki kemampuan setinggi M.M.M. Isamurti masih mampu mengatasinya dengan daya tahannya. Meskipun Wan Tilang masih harus M.M.M.I. eringai menahan pedih yang menusuk kulitnya, tetapi Wan Tilang tetap M.M.M. buru lawannya. Ilmu pedangnya M.M.M. memang lebih baik dari Sanggatama meskipun Sanggatama M.M.M. miliki kelebihan daripadanya. Sebenarnya lah bahwa Wan Tilang tidak banyak M.M.M. beri kesempatan kepada Sanggatama untuk mengetrapkan ilmunya yang baru dimiliki dasarnya saja. Sanggatama seakan-akan tidak sempat menierang sama sekali. Yang dilakukan kemudian adalah sekedar bertahan dan melindungi dirinya dari permainan ilmu pedang Wan Tilang. Tetapi pertempuran di sekitar Sanggatama itu M.M.M.M. tidak mendukung perlawanan Nia. Para cantrik dari Padepokan Bajeraseta semakin mendesaknya sehingga pertahanan para cantrik dari Padepokan Ngancas dan pendukungnya menjadi goyah. Anak-anak M.M.M. Muda dan orang-orang Padukuhan itu pun ternyata telah mampu M.M.M. pertahankan garis pertahanan mereka setelah tekanan lawan mereka tidak lagi terlalu berat karena terhisap oleh para cantrik dari Padepokan Bajeraseta. Demikianlah, maka saat-saat ia anggawat Sanggatama M.M.M.M.M.M. beri syarat kepada para cantriknya untuk M.M.M. bantunya. Tetapi ternyata sulit bagi para cantrik itu untuk melakukannya. Para cantrik Padepokan Bajeraseta pun dengan cepat tanggap akan keadaan. Karena itu, maka M.R.K. pun telah berusaha untuk menahan agar para murid Sanggatama tidak dapat M.M.M. bantunya. Dengan DM I.Kian, maka Sanggatama semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Ketika pada saat-saat ia anggawat ia mencoba untuk menembis serangan-serangan Wantilan, maka justru Wantilan telah memanfaatkan saat itu sebaik-baiknya. Meskipun terpaan udara yang bagaikan menghambur karena ayunan pedang Sanggatama M.M.M.M. Buat kulitnya terluka dan darah mulai mengembun dari kulitnya bersama dengan arus keringatnya karena daya tahan dan kemampuan Wantilan masih dapat ditembus oleh ilmu lawannya. Namun dengan kemampuan ilmu pedangnya, Wantilan telah berhasil mengenai tubuh Sanggatama. Seleret luka telah menilang di dada murid terpercaya M.Pudamar itu. Sanggatama M.M.Geram marah. Tetapi darah telah mengalir dari lukanya Y.M.M. menjadi pedih ketika keringatnya menyentuh luka itu. Dengan sisa kemampuan dan tenaganya, maka Sanggatama berusaha untuk menyerang kembali. Sambil menghentakkan ilmunya, maka pedang Sanggatama itu terayun dengan berasnya. Ia tidak lagi M.M. perhitungkan apakah pedangnya. Akan M.M. ngenai tubuh lawannya atau tidak, karena ia yakin bahwa ilmunya akan dapat mengakhiri perlawanan Wantilan. Tetapi Sanggatama salah hitung. Dengan keadaan Y.M. semakin sulit, Wantilan tidak lagi M.M. buat perhitungan yang rumid yang dilakukannya kemudian adalah M.M. ngerahkan sisa tenaga dan ilmu pedangnya untuk menyerang habis-habisan lawannya. Meskipun tajam ilmu lawannya yang bagaikan duri menusuk-nusuk kulitnya sampai berdarah. Dengan demikian maka pedang Wantilan Y.M.M. punya jarak jangkau lebih panjang dari lawannya serta K.M.M. puan ilmu pedang yang lebih tinggi, maka sekali lagi Wantilan mampu mengoyak tubuh lawannya. Keduanya M.M. nampak semakin letih. Tetapi keduanya M.M. harus mengerahkan sisa-sisa K.M.M. puan mereka. Pada kesempatan terakhir, maka siapa yang mampu menembus pertahanan lawannya lah yang akan mampu keluar dari arna pertempuran itu. Sementara itu para cantrik dari kedua belah pihak M.M. melihat siapa yang telah menjucurkan darah. Namun M.M. mereka tidak dapat berbuat banyak. Jika salah satu pihak berniat M.M. bantu pemimpinnya, maka yang lain telah menghalanginya. Dengan demikian M.M.K. pertempuran di sekitar Wantilan dan Sanggatama yang sedang bertempur habis-habisan itu pun menjadi semakin sengit pula. Bahkan bukan saja di sekitar kedua orang pemimpin itu. Di seluruh medan di belakang padepokan bajerasata itu pun pertempuran M.M.M. menjadi semakin sengit. Panas matahari, keringat dan luka dua oleh gorsan senjata di tubuh telah M.M. buat orang-orang yang sedang bertempur itu menjadi semakin garang. Bukan saja di belakang padepokan bajerasata, tetapi juga di sebelah meniebelah padepokan itu. Mah Isha Semu pun bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya pula. Lawannya pun telah M.M. miliki dasar ilmu sebagaimana Sanggatama. Namun Mah Isha Semu ternyata M.M. miliki kecepatan bergerak untuk menghindari sentuhan angin yang timbul dari ayunan senjata lawannya, karena angin itu seakan-akan telah menaburkan berpuluh bahkan beratus duri yang tajam. Tetapi pada satu saat Mah Isha Semu M.M. emang sulit untuk menghindari angin yang menerpa tubuhnya karena tebasan senjata lawannya yang garang itu. Karena itu maka ia pun M.M. ngalami sebagaimana dialami oleh wantilan. Kulitnya menjadi pedih. Setiap putaran senjata maka seakan-akan beratus duri yang tajam telah dihamburkan dan menusuk kulit Mah Isha Semu. Mah Isha Semu M.M. ngeram M.M. menahan pedih. Apalagi ternyata kemudian angin yang menerpa kulitnya itu mampu melukainya. Angin itu benar-benar telah menusuk dan menghunjam masuk ke setiap lubang kulitnya, sehingga lubang-lubang kulit Mah Isha Semu itu telah terluka dan darah pun mulai mengembun. Pada saat yang bersamaan Wantilan telah mengambil sikap. Apapun yang terjadi atas dirinya, ia tidak mau hancur sendiri. Karena itu, maka satu-satunya kera yang dapat dilakukannya adalah menierang lawannya dengan M.M. ngerahkan segenap sisa tenaga dan kemampuan yang ada padanya. Sambil menggeram marah, Wantilan telah meloncat M.M. buru lawannya. Ia berusaha agar lawannya tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menggerakan dan apalagi M.M. mutar pedangnya, sehingga angin pun bagaikan bergetar pengalir menusuk di setiap lubang kulitnya. Dengan demikian maka Wantilan berusaha untuk M.M. memanfaatkan pedangnya yang lebih panjang. Sanggatama M.M. memang terkejut mengalami serangan Y.M. keras itu. Permainan pedang Wantilan Y.M. sangat berbahaya M.M. Memangkan pedangnya harus menjadi sangat berhati-hati. Beberapa kali Sanggatama meloncat menghindar dan M.M. menangkis serangan yang datang beruntun seperti ombak di lautan M.M. menghantam tebing. Jika sekali-sekali Sanggatama sempet M.M. mengayunkan dan M.M. memutar pedangnya, maka Wantilan hanya menggerakkan giginya M.M. menahan pedih yang meniengat di seluruh permukaan kulitnya. Tetapi, serangannya sama sekali tidak meredah. Bahkan kemanapun Sanggatama bergeser, maka Wantilan pun selalu M.M. burunya. Dengan darah yang M.M. erah di seluruh tubuhnya, maka sekali lagi Wantilan mampu menggapai tubuh lawannya. Lambung Sanggatama lah yang kemudian terkoyak dan menganga. Sanggatama mengerang kesakitan. Sedangkan Wantilan yang sudah sampai pada batas-batas terakhir kemampuannya itu melihat Sanggatama terhuyung surut. Karena itu sebelum Wantilan sendiri kehilangan keseimbangannya maka ia pun telah meloncat dengan kekuatannya yang terakhir. Pedangnya terjulur lurus M.M. buru lawannya yang terhuyung surut. Sanggatama mencoba untuk menangkis serangan itu. Tetapi ia sudah terlalu lemah. Meskipun pedangnya terangkat, tetapi ia tidak lagi mampu M. menangkis serangan itu, sehingga ujung pedang yang didorong oleh berat tubuh Wantilan itu telah menembis pertahanan Sanggatama yang sudah hampir kehilangan keseimbangannya itu. Yang terdengar adalah umpatan keras. Sanggatama terdorong surut. Ujung pedang Wantilan yang terjulur lurus ke depan telah menghunjam ke dada Sanggatama. Sanggatama tidak sempat mengulangi umpatannya. Tubuhnya yang terdorong surut itu pun kemudian telah jatuh terlentang. Namun dalam pada itu, ternyata Wantilan pun telah kehilangan keseimbangannya. Ketika Sanggatama jatuh terlentang, maka pedang yang terhunjam di dadanya telah tertarik oleh tubuhnya. Ternyata Wantilan sudah tidak mampu lagi em menahannya, sehingga ia pun justru telah ikut tertarik. Pula dan jatuh emenimpa tubuh Sanggatama yang sudah tidak bernapas lagi. Para cantrik dari kedua belah pihak terkejut eme melihat akhir dari pertempuran itu. Beberapa orang telah berusaha meloloskan diri dari pertempuran untuk mendekati kedua orang pemimpin mereka yang jatuh terkulai. Namun eme mereka tidak dapat melakukannya, justru karena kedua belah pihak ingin melakukannya. Beberapa orang cantrik yang mendekat telah terlibat langsung dalam pertempuran Ie Ang Sengit. Demikian para cantrik itu saling menierang, agaknya Wantilan masih dapat bergerak dan bergeser dari tempatnya. Meskipun tenaganya sudah terkuras habis, namun Wantilan masih sempat merangkak menjauhi tubuh Sanggatama. Dengan eme menghentakkan kemampuannya serta kerjasama yang baik, dua orang cantrik sempat menggapai Wantilan justru karena kedua orang cantrik daripada pokan lawannya juga berusaha mendekati tubuh Sanggatama. Tetapi, tubuh Sanggatama itu sudah tidak mampu bergerak lagi. Darahnya sudah mulai eme beku, sedangkan jantungnya telah berhenti berdetak. Wantilan Ie Ang M menjadi sangat lemah itu masih berusaha untuk bangkit berdiri. Meskipun ia tidak mampu lagi bertempur, tetapi bahwa ia masih tetap hidup tentu akan eme pengaruhi ketahanan jiwa para cantrik yang eme ni erang pada pokan bajerasata itu. Sebenarnya lah, dibantu oleh dua orang cantrik, maka Wantilan telah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Sementara seorang di antara para cantrik itu berteriak nyaring, inilah aku. Selesaikan tugas kalian hi para cantrik pada pokan bajerasata. Para cantrik bajerasata, apalagi para cantrik dari pada pokan ye yang eme ni erang mereka, tidak sempat eme eme bedakan suara siapakah ye yang eme menggutarkan medan itu. Namun suara itu telah disambet dengan teriakan gemuruh para cantrik dari pada pokan bajerasata, seakan-akan hendak meruntuhkan awan ye yang berarak di langit. Sejalan dengan itu, maka para cantrik pada pokan bajerasata serta anak-anak muda dan orang-orang dari padukuhan itu pun telah menghentakan kemampuan mereka eme ni erang pasukan lawan ye yang masih tersisa. Namun, keadaan wantilan sendiri ternyata menjadi semakin gawat. Karena itu, maka kedua orang yang eme eme bantunya berdiri dan mengangkat pedangnya itu pun telah eme eme bawa wantilan justru eme menepi. Tetapi orang-orang yang bertempur itu sudah eme menjadi semakin seru, hingga mereka tidak lagi sempat melihat apakah pemimpin pasukan daripada pokan bajerasata itu masih mampu bertempur atau tidak. Namun teriakan-teriakan para cantrik dari padepokan bajerasata eme emang meniebutkan bahwa sanggatamat telah mati. Sementara para pengikutnya tidak dapat eme eme bantah keniatan itu. Sehingga dengan demikian, maka para pengikutnya pun menjadi semakin gelisah. Kekuatan padepokan bajerasata ternyata cukup besar untuk menghadapi kekuatan empet padepokan ye yang telah datang eme ni erang. Para peni erang itu tidak pernah tahu siapakah sebenarnya anak-anak muda dari arah luar padepokan bajerasata, meskipun mereka dapat menduga bahwa mereka tentu bukan para cantrik dari padepokan bajerasata. Dengan kematian sanggatama maka perlawanan para cantrik dari padepokan ngancah serta padepokan yang mendukungnya di bagian belakang padepokan bajerasata itu pun mulai goyah. Semakin lama mereka merasa semakin terdesak justru dari dua arah, sehingga karena itu, maka mereka pun telah terjepit. Satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh adalah bergeser ke samping dan bergabung dengan kawan-kawan mereka yang berada di sebelah eme nyebelah padepokan bajerasata. Tanpa seorang pemimpin yeang eme megang kendali, maka kemungkinan satu-satunya itulah yang telah mereka pilih karena mereka merasa tidak mampu lagi untuk bertahan menghadapi serangan dari kedua sisi itu. Tetapi di salah satu sisi dari padepokan bajerasata, sawung tunggul yang eme eme impin para cantrik dari padepokan ngancas dan dari padepokan yeang dipimpinnya sendiri tengah bertempur melawan seorang yeang dianggapnya masih terlalu muda. Tetapi ternyata bahwa anak yang terlalu muda itu eme eme miliki ilmu yang sangat mengejutkannya. Dengan tangkasnya Mahisa Semu berloncatan menghindari serangan-serangannya. Bukan saja menghindari ujung senjatanya, tetapi Mahisa Semu sempat juga menghindari sembaran angin yeang bagaikan dihamburkan dari aye unan pedang lawannya. Tetapi Mahisa Semu eme memang tidak selalu berhasil. Kadang-kadang Mahisa Semu juga terlambat, sehingga sentuhan angin yang bagaikan percikan duri-duri tajam itu sempat mengenai dan seolah-olah menghunjam masuk lewat lubang-lubang kulitnya dan bahkan telah melukainya. Mahisa Semu telah menggeretakan giginya ketika perasaan pedis semakin menggigit kulitnya. Bahkan di beberapa tempat, darah pun mulai eme ngambun. Dengan demikian, Mahisa Semu pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Ia tidak mau dihancurkan dengan kera itu oleh Sawung Tunggul. Karena itu, Mahisa Semu pun telah berusaha eme eme percepat serangan-serangannya agar Sawung Tunggul tidak sempat eme ngayunkan pedangnya dengan lambaran ilmunya, sehingga sembaran anginnya dapat eme lukai lubang-lubang kulitnya, sehingga di antara keringat yang mengalir telah eme ngambun pula darah. Tetapi, Mahisa Semu benar-benar mengalami kesulitan. Betapapun Mahisa Semu berusaha untuk bergerak dengan kecepatan tertinggi yang dapat dilakukannya, namun Mahisa Semu tidak dapat eme bebaskan diri seluruhnya dari sembaran-sambaran angin yang eme ni engatnya. Sementara itu, para cantrik di sekitarnya telah bertempur dengan sengitnya. Untunglah bahwa para cantrik dari Padepokan Bajeraseta masih mampu bertahan, sementara anak-anak muda dan orang-orang padukuhan bertempur dengan gigihnya pula. Mahisa Semu eme memang agak terkejut melihat para cantrik dari Padepokan-Padepokan Yang meniarang Padepokan Bajeraseta yang berada di belakang Padepokan telah bergeser dan bergabung dengan kawan-kawannya di medan sebelah Padepokan Bajeraseta itu. Semu lah Mahisa Semu mengira bahwa para cantrik Padepokan Bajeraseta yang bertahan di belakang Padepokan di bawah pimpinan wantilan telah dikuasai sepenuhnya oleh lawan-lawannya Sehingga sebagian dari lawan-lawannya itu telah melimpah dan M.M. melantu kekuatan di samping Padepokan. Para cantrik di bawah pimpinan Mahisa Semu itu pun terkejut pula. Mereka merasa beban mereka akan bertambah dengan kedatangan orang-orang baru itu. Bahkan beberapa orang cantrik telah mulai menghentakkan kemampuan mereka. Apapun yang terjadi, maka mereka harus berusaha M.M. pertahankan Padepokan mereka. Namun, akhirnya mereka menyadari bahwa dugaan mereka tidak seluruhnya benar. Ternyata bahwa para cantrik dari Padepokan Bajeraseta telah M.M. buru lawan-lawan M.M. yang bergabung di medan di sebelah Padepokan. Dengan demikian maka pertempuran di sebelah Padepokan itu pun menjadi semakin sengit. Suara gemuruh bersahut-sahutan di antara kedua belah pihak. Untuk sementara maka garis pertempuran pun telah menjadi goyah. Keseimbangan baru tidak segera dicapai. Bahkan dalam beberapa hal, para cantrik dari Padepokan Bajeraseta yang berada di ujung telah merasa terdesak. Tetapi itu tidak terjadi terlalu lama. Ketika para cantrik dari Padepokan Bajeraseta telah menempatkan diri, demikian pula anak-anak muda dan orang-orang dari Padukuhan-Padukuhan di sekitar Padepokan Bajeraseta yang telah dengan sukarela M.M. Bantu, telah mapan. Maka mulai terasa bahwa Padepokan Bajeraseta tidak lagi merasa terdesak. Bahkan semakin lama, para cantrik Bajeraseta mulai merasa bahwa merekalah Yeang mulai mendesak pasukan lawan. Sawung Tunggul Yeang M.M. Impin para cantrik dari Padepokan Ngancas dan Padepokannya sendiri menyadari bahwa pasukannya mengalami kesulitan. Bahkan kemudian terasa bahwa pasukannya mulai berguncang. Bahwa para cantrik Yeang bertempur di belakang Padepokan itu telah mengalir ke sebelah M.M. Nyebelah adalah pertanda bahwa pasukan dari Padepokan Ngancas dan Padepokan yang mendukungnya M.M. ngalami kesulitan. Khususnya di belakang Padepokan Bajeraseta. Karena itu, maka Sawung Tunggul pun telah M.M.B. mulatkan tekadnya untuk secepatnya M.M.B. nasakan lawannya yang masih sangat muda itu. Apalagi ketika ia M.M. nyadari bahwa Sanggatama tidak muncul bersama para cantrik itu. Memang masih ada kemungkinan bahwa Sanggatama masih berada di belakang Padepokan atau berada di sisi yang lain dari Padepokan itu. Namun Sawung Tunggul tidak mau M.M. ngalami akibat Yeang lebih buruk. Dengan demikian, maka Sawung Tunggul pun telah menghantarkan segenap kemempuan yang ada padanya untuk secepatnya menyelesaikan lawannya Yeang masih sangat muda itu. Kemudian ia akan dapat menangani seluruh medan yang menjadi tanggung jawabnya. Sekejap kemudian maka Sawung Tunggul itu pun mulai M.M. muter pedangnya lebih cepat. Putaran pedang Yeang seakan. Akan telah menghamburkan duri-duri Yeang tajam lebih banyak lagi. Pedang Sawung Tunggul telah terayun dengan derasnya, kemudian menebas dengan kecepatan Yeang sangat tinggi. Namun kemudian terjulur menikam ke arah jantung. Mahisa semu dengan tangkasnya menghidari setiap serangan yang datang. Pedang lawannya M.M.M. tidak menyentuh tubuhnya. Tetapi sembaran anginnya yang disertai kekuatan ilmu yang telah disadapnya dari gurunya, meskipun baru alasnya saja, telah menyakiti seluruh tubuhnya. Duri-duri tajam Yeang tidak terhitung jumlahnya rasa-rasanya telah menyengat dan menusuk masuk ke dalam lubang-lubang kulitnya. Bahkan kemudian darah pun semakin banyak M.M. ngembun di wajah kulitnya, bercampur dengan keringatnya. Mahisa semu M.M.M.M.M. ngalami kesulitan M.M.M. menghadapi lawannya. Tetapi anak muda itu tidak cepat berputus asa. Ia masih berusaha untuk M.M.M. atahkan K.M.M.M. puan lawannya. Dengan geram Mahisa semu mencoba meniarang dengan cepat dan kuat agar Sawung Tunggul tidak sempat mengayunkan senjatanya selain M.M. menangkis serangan-serangannya. Tetapi, ternyata bahwa Sawung Tunggul yang M.M.M. miliki pengalaman M.M.M.M. lebih luas dari Mahisa semu itu justru selalu berusaha mengambil jarak. Kemudian ia pun mulai M.M.M. mutar senjatanya dan meniarang dengan segenap kemampuannya. Mahisa semu benar-benar kehilangan kesempatan. Namun Mahisa semu tidak M.M.M. niarang begitu saja. Dalam kesulitan itu, maka Mahisa semu telah teringat akan pisau belati kecil yang selalu dibawanya. Dalam keadaan terdesak, maka tiba-tiba Mahisa semu itu pun telah menarik pisaunya dan dengan kecepatan I.M.M.M. sangat tinggi, bahkan di luar perhitungan lawannya telah melontarkan pisau belatinya itu. Sawung Tunggul emang terkejut. Tetapi ternyata ia terlambat mengambil sikap. Pisau itu terbang demikian tiba-tiba dan demikian cepatnya mengarah dadanya. Sawung Tunggul emang masih emang geliat menghindar. Namun pisau yang emang meluncur begitu cepatnya itu emang asih juga hinggap di pundaknya. Justru pundak kanannya. Terdengar Sawung Tunggul mengadu kesakitan. Pisau belati itu telah emang utuskan urat di pundaknya, sehingga tangan kanannya seakan-akan telah em menjadi hampir lumpuh. Meskipun tangan itu masih mampu menggerakkan pedangnya, namun Sawung Tunggul tidak lagi em-em punyai kemampuan untuk bergerak cepat dan dengan kekuatan sepenuhnya. Kau licik anak iblis, teriak Sawung Tunggul. Kenapa bertanya Mahisa semu? Kau telah melemparkan pisau untuk menyerang aku, geram Sawung Tunggul. Kenapa licik? Bukankah di samping pedangmu kau juga melepaskan ilmumu yang lain, sehingga darah mengembun di seluruh permukaan kulitku? Itu haku, jawab Sawung Tunggul. Pisau itu adalah pisauku. Adalah haku untuk em-em pergunakan seribu jenis senjata sekalipun untuk menghadapimu. Sawung Tunggul menggeram. Darah em-em ngalir semakin banyak dari pundaknya. Sementara itu tangan kanannya menjadi semakin lemah. Dengan demikian maka ia tidak lagi mengayunkan pedangnya dengan keras dan cepat dengan lambaran ilmunya sehingga udara dapat menghambur bagaikan hamburan duri yang tajam menusuk kulit. Karena itulah maka dalam pertempuran selanjutnya, Mahisa semu yang dari seluruh permukaan kulitnya bagaikan mengembun darah, mampu mengatasi KM Empuan Ilmu Pedang lawannya yang menjadi lemban. Di pasukan induk Empu Damar yang berhadapan dengan Mahisa Murti telah bertempur dengan serunya. Berdasarkan pengalamannya bertempur melawan Mahisa Pukat, maka Empu Damar menjadi sangat berhati-hati. Sementara itu pertempuran para cantrik di pasukan induk itu pun menjadi semakin sengit pula. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemempuan M.E.R.K. Ternyata bahwa pasukan dari Padepokan Ngancas terlalu kuat di pasukan induk itu. Untunglah bahwa sekelompok anak-anak muda dan orang-orang dari Padukuhan di sekitar Padepokan itu telah berdatangan M.E.M. Bantu. Meskipun isyarat yang M.E.R.K. lihat adalah bukan isyarat yang dimaksud, tetapi kedatangan mereka M.E.M.M. diperlukan oleh Padepokan Bajerasetah. Tetapi, di sisi Y.A.M. lain dari Padepokan Bajerasetah, keseimbangan pertempuran agar menyulitkan para cantrik dari Padepokan Bajerasetah. Para cantrik yang dipimpin oleh seorang cantrik Y.A.M. mendapat kepercayaan dari Mahisa Murti itu ternyata M.E.M. mendapat lawan yang cukup berat. Murid M.Pudamar yang M.E.M. impin di sisi sebelah kanan Padepokan Bajerasetah, ternyata M.E.M. bawa kekuatan yang cukup besar. Selain para cantrik dari Padepokan Ngancas, maka para cantrik dari Padepokan Y.A.M. dipimpin oleh seorang murid terpercaya dari M.Pudamar itu jumlahnya cukup banyak sehingga para cantrik dari Padepokan Bajerasetah merasa mendapat tekanan yang sangat berat. Meskipun anak-anak muda dan orang-orang dari Padukuhan-Padukuhan di sekitar Padepokan Bajerasetah bertempur dengan berani, namun jumlah lawan M.E.M. terlalu banyak. Apalagi ketika tiba-tiba M.E. ngalir para cantrik dari belakang Padepokan Bajerasetah. Pertahanan Bajerasetah M.E.M. telah berguncang. Tetapi sesaat kemudian, maka kekuatan Bajerasetah pun telah M.E. nyusul pula dari arah belakang Padepokan, sehingga dengan demikian maka keseimbangannya pun telah berubah pula. Namun ketika kemudian pertempuran itu berlangsung beberapa saat setelah goncangan itu terjadi, maka ternyata bahwa jumlah lawan masih tetap terlalu banyak bagi Padepokan Bajerasetah. Perlahan-lahan kekuatan pertahanan para cantrik Bajerasetah mulai terdesak. Juga di medan Yeang lain, anak-anak muda dan orang-orang dari Padukuhan telah M.E. ngalami tekanan Yeang sangat berat pula. Dalam pada itu, makamah Isa Amping yang berada di atas panggungan telah bergeser dari dinding di bagian ke depan ke sisi sebelah kanan. Dengan kerut dikening dia melihat bagaimana para cantrik dari Padepokan Bajerasetah telah terdesak. Ia melihat bahwa jumlah lawan M.E. ngang terlalu banyak di sisi sebelah kanan itu. Wajah M.E. sa Amping menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat berteriak M.E. berikan laporan kepada M.E. sa Murti, karena pertempuran di bagian depan Padepokan Bajerasetah itu pun berlangsung dengan sengitnya. Masih belum diketahui siapakah di antara kedua kekuatan itu akan dapat M.E. menangkan pertempuran. Karena itu, makamah Isa Amping pun telah turun dari panggungan di sisi sebelah kanan dan berlari ke dinding di bagian belakang. Tetapi di bagian belakang Padepokan itu sudah tidak terjadi lagi pertempuran. Yang ada hanyalah mereka yang menjadi korban terbujur lintang di antara mereka Yeang terluka parah. Karena itu, makamah Isa Amping pun segera berlari pula ke sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri para cantrik Padepokan Bajerasetah dipimpin oleh M.E. sa Semu Yeang perlahan-lahan. Tetapi pasti dapat M.E. nguasai lawannya, Sawung Tunggul. Meskipun beberapa orang cantriknya M.E. bantu, tetapi Sawung Tunggul semakin lama semakin kehilangan kekuatannya, sehingga sulit baginya untuk bertahan lebih lama lagi terhadap M.E. sa Semu. Tetapi M.E. sa Semu sendiri M.E. memang sudah menjadi sangat letih. Darah telah mewarnai hampir seluruh permukaan kulitnya, meskipun tidak menitik. Namun dalam pada itu, para cantrik dari Padepokan Bajerasetah pun dengan pasti pula dapat menguasai lawan M.E. mereka yang menjadi semakin lemah. Bahkan kemudian, ternyata bahwa Sawung Tunggul tidak lagi mampu M.E. memberikan perlawanan. Darah mengalir dari luka-lukanya yang menggores tubuhnya kemudian selain luka di pundaknya. Dengan demikian, maka pasukan lawan di sebelah kiri itu pun semakin lama telah menjadi semakin terdesak pula, justru dari dua sisi. Mahisa Amting M.E. nyaksikan pertempuran di sisi sebelah kiri itu dengan kening Ye yang berkerut. Jantungnya terasa berdetak terlalu cepat, justru karena ia M.E. menjadi bimbang. Apakah ia harus berteriak M.E. beritahukan keadaan pasukan di sisi sebelah kanan daripada Padepokan Bajerasetah itu? Namun akhirnya Mahisa Amting tidak dapat yang menahan diri lagi. Dengan lantang suara kanak-kanaknya telah melengking, Hi, kakang Mahisa Semu. Perintahkan sebagian dari para cantrik untuk pergi ke sisi sebelah kanan. Mahisa Semu mendengar teriakan itu. Sementara itu, beberapa orang cantrik telah berusaha menilamatkan Sawung Tunggul. Perhatian Mahisa Semu yang sejenak terhadap teriakan Mahisa Amting seakan-akan telah M.E. berikan kesempatan kepada para cantrik untuk menolong pemimpin Amerika, Sawung Tunggul. Dengan cepat, maka Sawung Tunggul itu pun telah dibawa oleh murid-muridnya meningkir dari Medan. Namun dalam pada itu, para cantrik dari Padepokan Ngancah serta Padepokan-Padepokan yang mendukungnya, telah kehilangan pemimpinnya. Sementara itu meskipun Mahisa Semu sudah menjadi sangat letih, tetapi ia masih berdiri di tengah-tengah M.E. dan pertempuran dengan pedang di tangannya. Beberapa orang cantrik M.E. memang harus mengawalnya agar Mahisa Semu tidak menjadi sasaran serangan beberapa orang lawan bersama-sama. Sementara itu, masih terdengar suara Mahisa Amping, kakang Mahisa Semu. Apakah kau dapat M.E. merintahkan sebagian para cantrik untuk M.E. bantu Medan di sebelah kanan Padepokan? Mahisa Semu yang letih itu pun kemudian mengangkat pedangnya. Namun ia masih juga dapat berteriak dengan suara lantang untuk M.E. merintahkan beberapa kelompok cantrik untuk bergeser ke Medan di sebelah kanan. Perintah Mahisa Semu itulah dilanjutkan oleh dua orang penghubung kepada kelompok K.E. lompok yang dimaksud. Tetapi setelah kelompok-kelompok itu bergeser lewat belakang dinding Padepokan Bajeraseta, keseimbangan pertempuran itu sama sekali tidak terpengaruh. Apalagi pasukan lawan yang sudah tidak M.E. punyai pimpinan lagi. Mereka seakan-akan telah kehilangan tumpuan. Dengan demikian maka para cantrik dari Padepokan Ngancas dan Padepokan-Padepokan yang mendukungnya di Medan sebelah kiri Padepokan Bajeraseta itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Seorang cantrik dari Padepokan Ngancas mencoba M.E. ngambil alih pimpinan, namun ia tidak sanggup mengangkat kemampuan seluruh kekuatan pasukannya. Meskipun Mahisa Semu sudah menjadi terlalu lemah, tetapi ia masih berpikir bening. Perintah-perintahnya masih mapan, sementara para cantrik yang terpilih berada di sekitarnya. Selain untuk melindunginya, juga untuk meneruskan perintah-perintahnya. Kelompok-kelompok cantrik yang berlari-lari lewat bagian belakang Padepokan Bajeraseta itu pun segera mencapai Medan di sebelah kanan. Mereka langsung melibatkan diri ke dalam kancah pertempuran. Karena mereka em-em asuki arna pertempuran dari ujung, maka mereka pun telah bertempur di ujung Medan Pertempuran Iye Ang menjadi semakin sengit. Mula-mula pengaruhnya em-emang tidak begitu terasa. Tetapi semakin lama, maka kekuatan Iye Ang datang itu semakin merembes ke dalam Medan Pertempuran, sehingga kelompok-kelompok baru itu mulai terasa pengaruhnya. Murid Empu Damari yang em-em impin pasukan di sisi sebelah kanan itu pun segera em-em merintahkan agar pasukannya menjadi semakin cepat bergerak. Mereka sudah melihat kemenangan di ambang pintu. Tetapi kedatangan kelompok-kelompok baru itu rasa-rasanya em-emang sangat mengganggu. Tetapi murid kepercayaan Empu Damari yang ditugaskan di sisi sebelah kanan itu masih melihat kemungkinan bahwa ia akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena itu, maka ia pun segera em-em meneriakan perintah, agar para cantrik di bawah pimpinannya segera menyelesaikan tugas mereka. Jangan ragu-ragu, orang itu berteriak, hancurkan saja semua cantrik daripada pokan bajera setah. Tetapi orang itu tidak dapat ingkar dari kenyataan. Kelompok-kelompok yang baru datang itu benar-benar telah menggetarkan medan. Dengan garangnya para cantrik itu telah menusuk garis pertempuran M.M. Asuki Arna pertempuran lebih dalam lagi. Meskipun hal itu dilakukan di ujung Arna, tetapi pengaruhnya telah merambat ke ujung yang lain. Sementara itu, anak-anak muda dan orang-orang dari padukuhan di sekitar padepokan bajera setah sudah mulai cemas karena tekanan yang sangat berat atas em mereka. Namun tekanan itu kemudian em-emang terasa agak longgar. Karena itu, M.A.K. anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu sempat em-em perhatikan pertempuran yang terjadi di sisi sebelah kanan padepokan bajera setah. Dalam pada itu, murid terpercaya M.Puda Maria yang em-em impin pasukan dari padepokan ngancas dan padepokan-padepokan ye yang mendukungnya, em-emang menghadapi kesulitan untuk berusaha berhadapan dengan pemimpin pasukan dari padepokan bajera setah. Cantrik daripada padepokan bajera setah itu em-em rasa bahwa ia masih belum em-em miliki ilmu setinggi murid M.Puda Mar. Karena itu, maka ia telah berusaha em-em bentuk satu kelompok kecil khusus untuk menghadapi murid M.Puda Mar itu. Cantrik itu telah bertempur bersama-sama dengan kedua orang cantrik yang lain. Seorang di antara ketiganya bersenjata sebuah tembak pendek, seorang bersenjata pedang yang cukup panjang, sementara cantrik yang ketiga bersenjata pedang rangkap di kedua tangannya. Namun ketika murid M.Puda Mar itu terdesak, maka seperti kedua orang murid M.Puda Mar yang lain, orang itu pun telah em-em ngeterapkan ilmunya. Setiap payunan senjatanya, maka rasa-rasanya angin pun telah menghamburkan tajamnya duri-duri menusuk lubang-lubang kulit. Namun, ketiga orang cantrik itu berusaha untuk dapat bekerja bersama. Setiap orang dengan senjatanya masing-masing em memang berusaha untuk em-em ni erang. Namun setiap kali mereka harus melangkah surut. Hembusan angin itu em-em buat seluruh permukaan kulit mereka em menjadi pedih. Dengan demikian, maka ketiga orang cantrik itu benar-benar kehilangan kesempatan untuk menyerang. Setiap kali mereka hanya dapat mencoba em-em ni erang selagi perhatian murid M.Puda Mar itu tertujuk kepada orang lain. Namun demikian em murid M.Puda Mar itu berputar, maka angin pun mengalir dengan deras ni A, menyakiti kulit para cantrik itu. Jangan lari, geram murid M.Puda Mar itu. Tidak seorang cantrik pun menjawab. Tetapi pertempuran itu pun masih juga berlangsung dengan sengitnya. Beberapa orang cantrik em memang menjadi kebingungan mengatasi murid M.Puda Mar yang em-em impin pasukannya di sisi sebelah kanan itu. Tidak ada seorang cantrik pun daripada pokan bajera setah yang mampu mengimbangi ilmunya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah em-em berikan beberapa petunjuk dan tuntunan kepada para cantriknya bila dalam pertempuran mereka menjumpai lawan yang demikian. Karena itulah, M.A.K para cantrik itu pun kemudian telah sampai pada usaha mereka yang terakhir. Mereka bertiga dengan cepat saling em-em berikan isyarat. Justru karena mereka tidak mampu mendekat karena ilmu lawannya. Pada saat-saat murid M.Puda Mar itu juga berusaha menyelesaikan ketiga orang cantrik yang bertempur bersama lawannya, maka murid M.Puda Mar itu telah berloncatan sambil mengayun-ayunkan senjatanya. Angin ia yang bagaikan mengemburkan beribu-ribu duri tajam itu benar-benar telah menyakiti kulit para cantrik daripada pokan bajera setah. Ujung-ujung duri yang tajam itu seakan-akan telah menghunjam menusuk ke lubang-lubang kulit mereka. Pada saat yang demikian itulah maka para cantrik itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Meskipun M.A.K tidak M.A.K punya lambaran ilmu sebagaimana lawannya, tetapi mereka M.A.K miliki kemampuan berpikir. Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah banyak M.A.K berikan petunjuk kepada mereka, sehingga M.A.K punya berbagai macam upaya untuk mengatasi keadaan lawannya yang sulit didekatinya itu. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, maka cantrik pada pokan bajera setah yang M.A.K miliki pedang rangkap itu telah menierang dengan cepat, sebilah pedangnya terjulur lurus ke depan namun lawannya sempat menangkis serangannya, bahkan kemudian pedang lawannya itu terayun deras sekali mengarah ke leharnya. Meskipun cantrik itu sempat menghindar dengan merendahkan diri, tetapi sembaran angin serangan lawannya itu telah menerpa kulitnya. Cantrik itu M.A.K ringai menahan pedih yang menggigit sehingga terdengar keluhannya yang tertahan. Namun, demikian ia meloncat bangkit, maka kedua belah senjatanya pun segera berputar berporos pada tubuhnya. Demikian cepatnya, sehingga lawannya harus M.A.K loncat surut. Tetapi, ketika cantrik itu mencoba M.A.M burunya, sekali lagi murid M.A.K itu mengayunkan pedangnya pula. Cantrik daripada pokan bajera setah itu menyeringai menahan sengatan ujung-ujung duri di lubang-lubang kulitnya. Demikian pedihnya, sehingga cantrik itu rasa-rasanya tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Pada saat yang demikian, murid M.A.K itu ingin M.A.M pergunakan kesempatan untuk mengakhiri perlawanan cantrik itu. Tetapi, ternyata bahwa niat itu masih harus tertunda. Sebilah pedang panjang terjulur hampir menikam lembungnya. Sehingga murid M.A.K itu harus meloncat surut. Tetapi ketika lawannya itu mencoba M.A.M burunya, maka murid M.A.M itu dengan cepat telah M.A.M utar pedangnya menyelim uti tubuhnya. Cantrik pada pokan bajera setah itu terpaksa mengurungkan niatnya. Cantrik itu justru bergeser surut. Tetapi, murid M.A.M itu tidak mau melepaskan lawannya begitu saja setelah ia kehilangan kesempatan untuk menyingkirkan lawannya yang terdahulu. Dengan tangkasnya murid M.A.M itu telah meloncat menikam ke arah jantung. Cantrik itu terkejut. Demikian cepatnya serangan itu datang. Dengan serta merta maka cantrik itu menggeliat. Namun ujung pedang lawannya itu masih juga mengenai tubuhnya. Seleret luka telah mengoyak lembung. Tetapi bukan saja pedihnya luka. Getaran angin I.A.M keras benar-benar telah menggigit hampir seluruh permukaan kulitnya. Sehingga karena itu, maka cantrik itu telah berguling jatuh sambil mengerang kesakitan. Tetapi murid M.A.M itu tidak menghentikan serangannya. Dengan geram ia telah mengangkat pedangnya untuk menghabisi jiwa cantrik yang telah terluka itu. Pada saat I.A.M demikian, maka cantrik daripada pokan bajera serai yang lain, tidak M.A.M. punyai kemungkinan lain kecuali M.A.M. pergunakan kemungkinan terakhir yang pernah mereka sadap dari Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Pada saat murid M.A.M itu mengayunkan pedangnya, maka sebatang tombak telah meluncur dengan derasnya. Cantrik Y.A.M bersenjata tombak itu kecuali M.A.M. tidak sempat M.A.M. menggapai lawannya, ia pun merasa bahwa sulit baginya untuk menembis perisai Y.A.M. melindungi lawannya dengan getaran udara Y.A.M. seakan-akan telah menghamburkan beribu-ribu duri itu. Murid M. Pudamar Y.A.M. sedang M.A.M. musatkan perhatiannya kepada cantrik Y.A.M. sudah terluka di lambung itu, ternyata terlembat untuk mengetahui serangan yang dilontarkan itu. Meskipun demikian ia masih M.A.M. mencoba untuk menangkis serangan itu. Tetapi murid M. Pudamar itu tidak mampu untuk sepenuhnya menghindarkan serangan ujung teombak itu. Meskipun ujung teombak itu tidak M.A.M. ngoyak jantung, namun ujung tombak itu telah menyentuh lengannya. Murid M. Pudamar itu mengumpet. Ujung tombak itu M.A.M. hanya sekedar menggores lengannya. Sama sekali tidak M.A.M. bahayakan jiwanya. Namun justru pada saat murid M. Pudamar itu mengusap lukanya, maka di luar dugaan, sepasang pedang telah terbang pula menyambarnya. Dengan tangkasnya murid M. Pudamar itu meloncat menghindar. Sepasang pedang itu M.A.M. memang tidak mengenainya. Namun murid M. Pudamar itu telah melupakan sesuatu. Cantrik yang terluka lembungnya itu telah sempat bangkit. Meskipun cantrik itu tidak sempat berdiri. Namun sambil berlutut pada sebelah kakinya, M.A.K. dengan sisa tenaganya pedangnya telah terjulur dari arah samping. Murid M. Pudamar yang baru saja tegak setelah menghindari sepasang pedang yang menyambarnya, ternyata tidak sempat berbuat banyak. Ujung pedang itu langsung menghunjam ke lembungnya, menghunjam sampai ke rongga dadanya. Murid M. Pudamar itu M.A.M. ngaduh tertahan. Dengan sorot metap penuh kebenciannya M.A.M. memandang cantrik yang lembungnya sudah terluka itu. Dengan tenaganya yang terakhir, murid M. Pudamar itu mencoba mengangkat pedangnya. Namun ternyata ia tidak mampu lagi melakukannya. Sejenak ia terhuyung. Kemudian, tertaptih-taptih dan akhirnya tubuhnya pun roboh jatuh terbanting di tanah. Ternyata M. Urit M. Pudamar itu tidak mampu bertahan terlalu lama. Lukanya yang parah kemudian telah mengakhiri perlawanannya. Para cantrik daripada pokan bajera seta Yeang melihat kematian murid M. Pudamar Yeang M. M. Impin pasukan di sisi kanan itu, telah bersorak M. M. Belahana. Mereka meneriakan kematian pimpinan pasukan lawannya itu. Meskipun M. mereka pun harus M. ratapi seorang di antara para cantrik yang terluka parah. Cantrik yang terluka lambungnya itu, demikian ia berhasil M. menghunjamkan pedangnya, maka ia pun langsung menjadi pingsan. Beberapa orang cantrik segera berusaha M. menolongnya, sementara Yeang lain melindunginya. Namun dalam pada itu, bantuan yang datang dari sisi sebelah kiri, Yeang kemudian disusul oleh kematian pemimpin pasukan di sisi sebelah kanan itu telah sangat berpengaruh atas keseimbangan seluruh pertempuran di sisi sebelah kanan itu. Setiap orang dari pasukan Yeang menierang padepokan bajeraseta itu menjadi sangat berdebar-debar. Mereka telah kehilangan pemimpin mereka sementara cantrik bajeraseta telah M. M. perkuat kedudukannya di sisi sebelah kanan. Dengan demikian, maka kekuatan pasukan padepokan ngancas dan padepokan-padepokan yang mendukungnya telah menjadi semakin terdesak. Terutama di belakang, di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kekuatan para penierang itu tidak mampu lagi untuk tetap M. M. pertahankan keseimbangan pertempuran. Bahkan para cantrik dari padepokan-padepokan Yeang menyerang padepokan bajeraseta dari arah belakang itu pun sama sekali sudah disapu oleh para cantrik dari padepokan bajeraseta. Hanya di bagian depan padepokan sajalah pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Kekuatan padepokan ngancasem emang sebagian besar terbesar berada di bagian depan padepokan. Dengan garang mereka bertempur bersama dengan beberapa emurid M. Pudamar Yeang sudah dianggap cukup M. M. Punyai bekal. Termasuk gemak pelangkas. Sementara M. Pudamar sendiri tengah berhadap dengan Mahisa Murti. Dengan M. M. ngerahkan segenap K. M. M. Puan, maka para cantrik dari padepokan bajeraseta berusaha untuk M. M. pertahankan garis pertempuran agar tidak bergeser semakin dekat dengan dinding padepokan. Tetapi pertahanan itu rasa-rasanya selalu berguncang. Bahkan seakan-akan telah merangkak mendekati dinding. Di atas dinding, para cantrik Yeang bertugas mengawasi keadaan M. 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 menjadi cemas. Bahkan mereka telah M. M. berikan isyarat kepada pasukan cadangan yang jumlahnya hanya sedikit. Dan bahkan bekal ilmu M. 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 pun masih sangat sedikit pula, untuk bersiap-siap agar para peniarang tidak dapat M. M. asuki regol padepokan yang M. 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 sudah terbuka. Dua orang petugas Sandi yang mengamati pertempuran menjadi berdebar-debar. Ternyata mereka tidak dapat berpangku tangan. Meskipun mereka sadar bahwa M. 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 berdua tidak akan berarti apa-apa, namun jika terpaksa. Mereka M. 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 harus turun di medan pertempuran, setidak-tidaknya untuk M. M. pengaruhi agar para cantrik dari padepokan bajeraseta tetap berbesar hati. Sementara itu, anak-anak muda dan orang-orang dari padukuhan di sekitar padepokan bajeraseta yang bertempur di bagian depan dari padepokan itu pun harus mengerahkan segenap keampuhan mereka agar mereka tidak terlempar dari pertempuran. Tetapi tekanan lawan M. memang terasa sangat berat. Namun dalam pada itu, para cantrik yang bertugas di dalam lingkungan dinding padepokan telah kehilangan Mahisa Amping. Tiba-tiba saja anak itu tidak ada lagi di atas panggungan. Ketika hal itu ditanyakan kepada kedua orang petugas Sandi, apakah Mahisa Amping bersama mereka, maka mereka pun menjadi cemas pula. Anak itu tidak ada di sini, jawab salah seorang di antara kedua orang petugas Sandi itu. Beberapa orang cantrik M. 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 menjadi bingung. Mereka menjadi gelisah karena mereka tidak segera menemukan Mahisa Amping. Beberapa orang telah M. mencarinya di seluruh padepokan. Setiap bangunan telah dimasuki dengan M. memanggil nama anak itu. Tetapi anak itu tidak diketemukan. Karena itu, maka keduanya pun telah mengambil keputusan untuk turun ke Arna. Namun seorang di antara mereka M. Asih sempat berkata, Jika anak itu belum kalian ketemukan, maka carilah keluar dinding padepokan. Cantrik itu mengangguk sambil menjawab, Baiklah, kami akan mencarinya. Demikianlah keduanya pun telah turun dari panggungan. Mereka telah keluar pula dari gerbang induk padepokan bajera setelah langsung menuju ke medan pertempuran. Sementara itu, Mahisa Amping M. memang tidak berada di lingkungan dinding padepokan lagi. Diam-diam anak itu sudah berlari keluar. Di luar pengamatan para cantrik Mahisa Amping berlari melewati bagian belakang padepokan bajera setelah yang sudah tidak lagi menjadi ajang pertempuran, melingkar dan kemudian menuju ke sisi Arna pertempuran yang lain di sisi kanan padepokan bajera setelah. Sementara itu, para cantrik bajera setelah hampir menguasai K. seluruhan medan di sisi kanan itu. Para cantrik dari padepokan Ngancas dan padepokan-padepokan yang mendukungnya sudah tidak banyak dapat berbuat. Bahkan mereka seakan-akan telah M. menjadi putus asa dan kehilangan harapan untuk dapat bertahan. Sementara itu, para pemimpin kelompok dari para cantrik padepokan bajera setelah sempat meneriakan kesempatan agar pasukan yang menyerang padepokan bajera setelah itu menyerah. Kesempatan itu M. memang tidak segera dipergunakan. Sebagian dari mereka yang M. ini erang padepokan bajera setelah itu masih ragu-ragu. Namun mereka M. memang sudah tidak berpengaruh lagi. Sementara itu, maka anak-anak muda dan orang-orang dari padukuhan di sekitar padepokan yang berada di sisi sebelah kanan itu pun tidak lagi mengalami perlawanan yang berarti. Lawan-lawan M. mereka lebih banyak bergeser mundur dan merapat di antara mereka yang terdesak dari kedua sisi. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak lagi M.M. punyai keberanian untuk bertempur sepeninggal pemimpin M. mereka, salah seorang di antara murid-murid M. Pudamar yang terpercaya. Pada saat yang demikian itulah Mahisa Amping telah hadir di antara anak-anak muda dan orang-orang dari padukuhan sebelah. Ternyata M. mereka terkejut juga melihat kehadiran Mahisa Amping. Justru karena beban M. mereka tidak lagi terasa berat, maka beberapa orang telah mengerumuni anak itu. Dengan siapa kau datang kemari bertanya seorang di antara mereka yang berkerumun itu. Sendiri, jawab Mahisa Amping. Kenapa kau kemari dalam keadaan seperti ini bertanya orang itu. Bukankah tugas kalian di sini tidak terlalu mengikat lagi sehingga sebagian dari kalian dapat meninggalkan tempat ini bertanya Mahisa Amping. Maksudmu bertanya orang itu. Para cantrik pada pokan kita di bagian depan agak mengalami kesulitan. Meskipun belum kehilangan kemungkinan dan belum kehilangan harapan. Daripada mereka harus menyerahkan korban terlalu banyak untuk bertahan. Apakah tidak sebaiknya jika sebagian dari kalian pergi ke bagian depan pada pokan M. M. Bantu kawan-kawan kalian di sana berkata Mahisa Amping. Apakah benar begitu? Kenapa tidak ada penghubung yang datang kemari M. M. Bawa perintah bagi kami jawab orang itu. Pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Kakang Mahisa Murti belum sempat M. M. berikan perintah, jawab Mahisa Amping. Dari mana kau tahu keadaan Medan? Apakah kau berada di sana sebelum kau datang kemari? Aku berada di panggungan di sebelah pintu. Aku M. melihat pertempuran yang terjadi di Medan itu, jawab Mahisa Amping. Tunggu di sini, desis orang itu. Jangan menunggu pasukan bajera seta pecah, jawab Mahisa Amping. Tetapi bukankah aku harus M. M. berikan laporan sahut orang itu? Mahisa Amping tidak menjawab, sementara orang itu pun segera berlari M. menemui pemimpin pasukan anak-anak muda dan orang-orang padukuhan Iye yang berada di sisi kanan yang mereka tunjuk sendiri dengan kesepakatan bersama. Karena pertempuran sudah meredah, maka pemimpin pasukan itu sempat mendengarkan laporan orang Iye yang baru saja menemui Mahisa Amping itu dengan seksama. Baiklah, berkata orang itu, aku akan M. merintahkan tiga kelompok di antara kita untuk pergi ke bagian depan padepokan ini untuk M. bantu pasukan induk. Demikianlah, sejenak kemudian maka tiga kelompok dari anak-anak muda dan orang-orang padukuhan di sekitar padepokan bajera seta itu pun mulai bergerak. Mereka berlari dengan cepat menuju ke pasukan induk yang bertempur di bagian depan padepokan bajera seta itu. Para cantrik dari padepokan ngancah sempat menjadi gelisah. Tetapi jumlah itu M. emang tidak bertambah. Meskipun demikian tiga kelompok anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu sempat M. mengguncang medan. Sepertinya ada bagi on cerita yang hilang di sini. Dalam pada itu, pertempuran pun masih berlangsung dengan sengitnya. Kedua belah pihak masih saling M. mendesak. Masing-masing telah mengerahkan segenap K. emang puan mereka yang tersisa. Para cantrik padepokan bajera seta seakan-akan telah menguasai seluruh medan setelah murid kepercayaan M. pudamar tersinkir dari arna pertempuran. Para cantrik dari padepokan ngancas dan padepokan pasepokan yang mendukungnya sudah tidak M. emiliki harapan lagi, sehingga mereka lebih banyak menghindar daripada M. emang pertahankan diri. Selagi di depan padepokan bajera seta itu masih berlangsung pertempuran sengit, maka Mahisa Amping yang telah menemui anak-anak muda dan orang-orang dari padukuhan yang bertempur di sisi kanan, telah berlari pula ke sisi sebelah kiri. Namun, Mahisa Semu yang em-em impin para cantrik dari padepokan bajera seta itu pun telah menjadi sangat letih. Tetapi ketika ia ditemui Mahisa Amping yang menyusup medan, maka Mahisa Semu itu sempat terkejut. Kenapa kau di sini bertanya Mahisa Semu? Bukankah tugas para cantrik di medan ini sudah tidak begitu berat lagi bertanya Mahisa Amping? Ya, mereka akan dipaksa untuk meniarah. Kenapa? Apakah Kakang dapat mengurangi kekuatan di medan ini lagi sebagaimana Kakang lakukan sebelumnya bertanya Mahisa Amping agak ragu? Apa maksudmu? Apakah keadaan di sisi kanan masih terlalu sulit bertanya Mahisa Semu? Tidak, jawab Mahisa Amping, tetapi justru pada pasukan Induk. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Dengan cem Aesya bertanya, bagaimana dengan pasukan Induk? Masih belum nampak bahwa pasukan Induk akan dapat menguasai medan. Bahkan Kakang Mahisa Murti masih bertempur dengan sengitnya melawan pemimpin pasukan yang meniarang pada pokan ini, jawab Mahisa Amping. Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera M.E. merintahkan kepada seorang cantrik penghubungnya, untuk M.E. merintahkan beberapa kelompok cantrik bergeser M.E. bantu medan di depan pada pokan. Apalagi ketika Mahisa Semu melihat lawan-lawannya di sisi sebelah kiri itu sudah mulai meniarah. Dengan demikian maka beberapa kelompok cantrik bajera setapun telah bergerak. Meskipun mereka sudah menjadi letih sebagaimana para cantrik dari kedua belah pihak yang bertempur itu, namun mereka masih juga berlari-larian melingkari sudut pada pokan menuju ke pasukan Induk mereka. Kehadiran beberapa kelompok cantrik bajera setap itu sekali lagi telah mengguncang medan. Bahkan kemudian M.E. merka telah menentukan keseimbangan pertempuran. Para cantrik dari pada pokan ngancas yang semula masih berpengharapan, telah menjadi gelisah. Para cantrik dari sisi sebelah kiri itu langsung M.E. masuki arna dan menusuk pasukan lawan dari samping. Dengan demikian maka para cantrik dari pada pokan ngancas itu seakan-akan telah terkepung. Di depan M.E. merka para cantrik dari pada pokan bajera setap semakin M.E. mendesak. Dari sisi lain, anak-anak M.E. muda dan orang-orang padukuhan yang M.E. menekan mereka semakin kuat. Kemudian diatang beberapa kelompok anak-anak muda dan orang-orang padukuhan dari sisi kanan, disusul kemudian beberapa kelompok cantrik dari sisi kiri. Dalam pada itu, M.A. kepertempuran antara M.E. Samurti dengan M.Pudamar menjadi semakin sengit. Setiap kali M.Pudamar telah M. melontarkan sejenis senjatanya ke arah M.E. Samurti. Meskipun senjata itu tidak mengenainya, namun sambaran anginnya M.E. bewat M.E. Samurti semakin kesakitan. Senjata yang dilemparkan oleh M.Pudamar itu ternyata adalah semacam gelang-gelang baja putih. Senjata yang sangat berbahaya. Jika senjata itu menyentuh kepala, maka kepala itu tentu akan pecah. Bahkan gelang-gelang baja putih itu akan dapat em-em atahkan tulang-tulang di tubuh lawannya yang dapat dikenainya. Bahkan tulang lengan sekalipun. Jika senjata itu tidak mengenai lawan, maka sembaran anginnya telah cukup menyakitinya. Seakan-akan ratusan duri-duri kecil yang tajam telah mengorek setiap lubang kulitnya. Dengan demikian M.K.M. Pudamar telah berusaha M.E. maksakan M.E. menangan segera atas M.E. Samurti justru. Karena ia M.E. mengetahui bahwa para cantrik dari Padepokan Ngancas telah terdesak, dan bahkan hampir terhimpit di tengah-tengah kepungan para cantrik dari Padepokan Bajeraseta serta anak-anak muda dan orang-orang dari Padukuhan di sekitar Padepokan Bajeraseta itu. Karena itu, maka serangan-serangan M.Pudamar pun menjadi semakin cepat pula, meskipun keringat telah M.E. melasai seluruh tubuhnya. Dengan lontaran-lontaran senjatanya maka M.Pudamar berhasil M.E. meletasi serangan-serangan M.E. Samurti. Justru karena M.Pudamar telah mengetahui bahwa M.E. Samurti sebagaimana M.E. Samurti pukat M.E. miliki K.M.E. M.Puan untuk menghisap kekuatan dan kemempuan lawannya. Seandainya aku tahu bahwa M.E. Samurti miliki ilmu itu, berkata M.Pudamar di dalam hatinya, maka aku tidak akan dipermalukannya di hadapan banyak orang. Di hadapan murid-muridku pula. Dengan dada tengadah M.Pudamar menekan M.E. Samurti sehingga M.E. Samurti beberapa kali harus berloncatan surut. Bahkan pada saat-saat terakhir M.Pudamar hampir pasti bahwa ia akan dapat mengalahkan M.E. Samurti. M.E. Samurti Y. Ang selalu diburu oleh senjata-senjata M.Pudamar Y. Ang dilontarkan dengan kekuatan yang sangat besar bahkan dibarengi dengan ilmunya pula sehingga hembusan anginnya telah menyakitinya, akhirnya harus M.E. ngambil satu. Sikap untuk mengatasi ini A. M.E. Samurti tidak dapat M.E. biarkan dirinya diburu oleh senjata M.Pudamar sehingga setiap kali M.E. Samurti harus berloncatan menghindar dan bahkan sambil menyeringai menahan pedih. Sementara itu, pertempuran di sekitarnya M.E. emang menjadi semakin sengit. Bahkan beberapa orang cantrik Y.E. Ang sedang bertempur harus M.E. ngalami nasib buruk. Gelang-gelang baja putih yang dilemparkan oleh M.Pudamar sekali-sekali justru mengenai para cantrik. Sekali-sekali justru cantrik dari Padepokan Ngancas yang sedang bertempur melawan cantrik dari Padepokan Bajra setah. Karena itulah, M.A. K.M.E. Samurti pun telah M.E. memutuskan untuk menghentikan serangan-serangan M.Pudamar sebelum gelang-gelang itu M.E. atahkan tulang-tulangnya. Apalagi darah Y.E. Ang mengembun dari lubang-lubang kulitnya telah M.E. menjadi semakin banyak pula. Ketika K.M.U. Dian gelang-gelang itu menyambarnya lagi, maka Mah Isamurti harus berloncatan M.E. menghindarinya sejauh-jauh dapat dilakukan, agar hembusan angin yang menyambar tubuhnya tidak terlalu menyakitinya. Sementara itu, Mah Isamurti sudah tidak M.E. punya kesempatan lagi untuk mendekati lawannya untuk M.E. ni. erangnya dengan ujung pedangnya yang berwarna kehijau-hijauan. Pada saat-saat yang sulit di bawah ancaman lontaran gelang-gelang baja putih itulah, Mah Isamurti kemudian telah mengerahkan ilam unyai yang lain. Bukan sekedar yang menghisap tenaga dan K.M.M. puan lawannya, tetapi ia pun harus menyerangnya. Demikianlah, maka ketika sebuah gelang baja putih menyambarnya maka Mah Isamurti telah meloncat ke samping untuk menghindarkan dirinya. Tetapi Mah Isamurti masih harus menyeringai menahan perasaan pedih yang menggigit. Bahkan untuk beberapa saat Mah Isamurti harus mengerahkan daya tahannya untuk mengatasi Nia meskipun darah masih saja M.E. ngebun di kulitnya. Tetapi, agaknya M.Pudamar tidak M.E. berinya kesempatan. Sekali lagi gelang-gelang baja itu menyambarnya. Hampir saja senjata yang menggetarkan udara itu M.E. nyambar keningnya. Namun meskipun Mah Isamurti sempat menghindari sentuhan senjata itu, namun sambaran anginnya benar-benar telah menyakitinya. Mah Isamurti berdasah menahan sakit sambil M.E. melenting M.E. menjauh. Tetapi angin telah menyambarnya dan perasaan pedih pun semakin menusuk kulit. Belum lagi Mah Isamurti sempat M.E. perbaiki kedudukannya, M.A.K. Sekali lagi M.Pudamar melemparkan gelang-gelang besi bajanya. Gelang-gelang Y.E. Ang M.E. memang tidak begitu besar, tetapi Mah Isamurti M.E. nyadari bahwa gelang-gelang itu sangat berbahaya baginya. Karena itu, maka Mah Isamurti pun tidak M.E. punya kesempatan untuk meloncat menghindar. Yang dapat dilakukannya adalah justru menjatuhkan dirinya. Gelang-gelang itu M.E. memang tidak mengenainya. Tetapi sembaran angin itu masih saja M.E. nyakitinya. Dalam keadaan Y.E. Ang demikian, maka Mah Isamurti tidak M.E. punya pilihan lain. Apalagi ketika melihat bahwa M.Pudamar sudah mengambil lagi gelang-gelang baja dari kantong ikat pinggangnya Y.E. Ang besar. Mah Isamurti tidak mau disakiti lagi. Ia tidak M.E. biarkan darahnya Y.E. Ang mengembun semakin M.E. basahi kulitnya. Karena itu, maka agaknya M.E. memang sudah tiba waktunya Mah Isamurti berusaha mengakhiri pertempuran itu. Dengan cepat Mah Isamurti Y.E. Ang menyiapkan dirinya, M.E. musatkan nalar budinya. Ia tidak M.E. rasa perlu untuk bangkit lebih dahulu. Namun sambil berbaring di tanah, maka diacukannya pedangnya ke arah lawannya. Dengan cepat pula Mah Isamurti telah melepaskan kemampuannya M.E. niarang lawannya dari jarak jauh, tepat pada saat M.Pudamar siap melontarkan senjatanya. M.Pudamar sama sekali tidak M.E. ngira bahwa serangan yang dahsyat itu akan datang. Yang diperhitungkan hanyalah ilmu Mah Isamurti Y.E. Ang dapat menghisap kekuatan dan tenaga lawan. Karena itu, M.Pudamar menjadi sangat terkejut melihat selerat sinar bagaikan M.E. meluncur dari ujung pedang Mah Isamurti. Ternyata serangan Mah Isamurti datang demikian cepatnya. Sebelum gelang-gelang bajanya terlepas dari tangannya, maka serangan Mah Isamurti telah M. menerpanya. Demikian dia dahsyatnya, sehingga M.Pudamar telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan rasa-rasanya dadanya telah meledak sehingga isi dadanya telah rontok karenanya. M.Pudamar yang tidak menduga akan mendapat serangan yang DM ikian dahsyatnya, sama sekali tidak sempat berbuat sesuatu. Ia masih sadar ketika ia terbanting jatuh. Bahkan sempat M.E. ngumpat kasar. M.Pudamar sempat menyadari betapa dahsyatnya ilmu anak muda itu. Selain ilmu yang jarang ada duanya, yang mampu menghisap tenaga dan kekuatan lawan, ternyata ia juga M.E. miliki ilmu yang dasyat dan keras. Namun M.Pudamar sudah tidak M.E. punya kesempatan lagi. Lamat-lamat masih terdengar sorak para cantrik pada pokan bajera seta M.E. bahana. Ia pun samar-samar masih melihat Mah Isamurti di bawah perlindungan para cantrik melangkah mendekatinya. Tetapi sejenak K.M. Udian, semuanya menjadi gelap. Jantungnya pun terasa berdetak semakin cepat sehingga akhirnya, M.Pudamar kehilangan segenap kesadarannya. Bahkan jantungnya pun telah berhenti berdetak pula. Para cantrik daripada pokan ngancas menjadi gelisah. Beberapa orang murid M.Pudamar yang masih bertahan, termasuk gemak langkas memang M.E. menjadi bingung. Mereka tidak dapat mengambil sikap dengan cepat, apalagi mengambil alih pimpinan. Kematian M.Pudamar benar-benar telah mengguncang jiwa M.E. sehingga mereka tidak mampu lagi mengambil sikap apapun juga. Justru karena itu, maka para cantrik daripada pokan ngancas itu benar-benar telah kehilangan pegangan. Sebagian dari M.E. mereka justru bertempur M.M. babi buta. Tetapi sebagian yang lain dengan serta merta telah melemparkan senjata mereka dan M.N.I. era. Apalagi kekuatan bajerasata di depan padepokannya itu semakin bertambah, sehingga akhirnya, orang-orang yang menyerang padepokan bajerasata itu tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Sehingga dengan demikian maka serangan mereka telah dipatahkan dengan mutlak. Dengan demikian, maka para pengikut M.Pudamar itu di segala medan telah dikuasai. Mereka berangsur-angsur telah menyerah dan meletakkan senjata M.R.K. Karena itu, maka sebelum matahari merendah di kaki langit sebelah barat, maka pertempuran itu telah dapat diselesaikan. Tetapi bukan berarti bahwa segala galanya telah selesai. Ternyata dalam pertempuran itu telah jatuh korban dari kedua belah pihak. Bahkan anak-anak muda dan orang-orang dari Padukuhan di sekitar padepokan bajerasata. Para cantrik, anak-anak muda dan orang-orang dari Padukuhan sebelah M.E. Nyebelah bahkan para pengikut M.Pudamar yang menyerah masih harus sibuk mengumpulkan mereka yang terluka dan bahkan terbunuh di peperangan. Mahisa Murti M.E. mandangi tubuh M.M.B. ku berjajar di halaman serta para cantrik yang terluka yang ditempatkan di pendapa bangunan induk padepokan bajerasata dengan wajah yang sayu. Tidak seorang pun Yeang mampu mencegah korban Yeang berjatuhan di setiap peperangan. Jika peperangan itu emasih berulang, maka tubuh-tubuh Yeang M.M.B. ku dan berlumuran darah masih saja akan berhamburan di medan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam ketika dua orang petugas Sandi Yeang telah ikut terjun di pertempuran itu. Menderkatinya, seorang di antara mereka berkata, peperangan selalu berakhir seperti ini. Ya, jawab Mahisa Murti. Katanya selanjutnya, tetapi hal seperti ini masih saja terulang apapun alasannya. Kedua orang petugas Sandi itu emeng angguk-angguk. Sementara itu Mahisa Amping pun telah melangkah dengan ragu-ragu mendekat. Ternyata Mahisa Murti telah mendapat laporan tentang anak itu dari mereka telah dihubunginya. Bahkan sebelum Mahisa Murti mengatakan sesuatu, Mahisa Amping telah mendahuluinya, Maaf Kakang. Aku telah melakukannya tanpa seizin Kakang. Mahisa Murti tersenyum melihat tingkah anak itu. Katanya, Baiklah. Kau telah berusaha eme-embelantu pertempuran yang telah terjadi dengan caramu. Kau telah berusaha eme-em bagi kekuatan para cantrik sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, apa yang kau lakukan eme-em punya akibat yang baik bagi padepokan kita, Mahisa Murti berhenti sejenak. Dipandanginya anak yang kemudian eme menunduk dalam-dalam itu. Katanya selanjutnya, tetapi lain kali berhati-hatilah. Jika kau eme menerobos medan, maka hal itu akan sangat berbahaya bagimu. Mahisa Amping mengangguk-angguk sambil eme menjawab, Ya Kakang. Aku tidak akan melakukannya lagi. Baiklah, berkata Mahisa Murti sambil eme-embelai kepala anak itu, kau harus berhati-hati bermain eme-main dengan peperangan. Kau lihat, betapa ganasnya pertempuran itu. Yang berjajar di halaman itu adalah mereka yang telah menjadi korban. Mereka akan segera diangkat ke Serambi sebelum besok pagi dimakamkan. Sedangkan yang ada di pendapat itu adalah mereka yang terluka parah. Mahisa Amping mengangguk-angguk kecil. Bukan untuk pertama kalinya ia melihat akibat dari sebuah peperangan. Sejenaka emudian maka Mahisa Murti pun berkata kepada kedua orang petugas Sandi dari Singasari itu, Marilah, kita lihat keadaan Mahisa Semu dan Paman Wantilan. Mahisa Murti pun kemudian bersama-sama dengan kedua orang itu sambil menggandeng Mahisa Amping melihat keadaan Mahisa Semu dan Wantilan di bilik mereka. Ternyata keadaan Wantilan lebih buruk dari Mahisa Semu. Mahisa Semu eme-emang nampak terlalu letih. Kulitnya juga menjadi merah. Meskipun darah ye yang eme-engembun sudah dibersihkan, namun bekas-bekas terpaan ilmu lawannya masih nampak kemerah-merahan. Sedangkan Wantilan benar-benar terdapat luka di kulitnya. Di beberapa bagian kulitnya menjadi terkelupas. Perasaan pedih masih saja menggidip di beberapa bagian kulitnya, sehingga Wantilan eme-emang merlukan perawatan ye yang lebih. Bersungguh-sungguh. Dalam pada itu, di antara para pengikut empu damar yang menyerah dan menjadi tawanan adalah gemak pelangkas. Betapa peniesalan mencengkam jantungnya. Ia melihat sendiri betapa saudara-saudara seperguruannya terbaring tanpa bernafas lagi. Besok mereka sudah harus dikembalikan ke pangkuan bumi tanpa pernah bangkit kembali. Sementara ye yang lain lagi terbaring sambil. Mengerang kesakitan karena luka-lukanya yang parah. Mahisa Murti ye yang oleh kedua orang petugas Sandi diberitahukan, bahwa gemak pelangkas itulah yang menjadi api yang kemudian eme-em bakar pada pokan bajera setayang. Meskipun dapat dipadamkan tetapi telah menelan banyak korban itu, telah memanggil Nia untuk menemuinya. Namun, sejak Mahisa Murti berbicara dengan gemak pelangkas, maka ia telah mendapat kesan bahwa gemak pelangkas eme rasa sangat emeniesal atas segala peristiwa yang telah terjadi itu. Sejak semula, aku dan ayahku sudah berusaha mencegah guru untuk melakukan balas dendam, berkata gemak pelangkas. Tetapi kami tidak berhasil. Karena aku eme rasa bahwa aku adalah sebab dari persoalan ini, maka aku eme rasa eme eme punyai kewajiban untuk ikut bersama guru eme ni erang pada pokan bajera setayang. Jadi alasan eme pudamar menyerang pada pokan ini hanya dendam semata metu bertanya Mahisa Murti. Gemak pelangkas termangu emangu. Namun KM Udianya berkata, ternyata tidak. Meskipun tidak berterus terang, tetapi guru menganggap bahwa ada sesuatu yang berharga di padepokan bajera setayang. Ada sejenis senjata yang agak lain dari kebanyakan senjata. Dan itu ternyata dalam pertempuran yang terjadi. Senjata para cantrik bajera setayang eme eme punya kelebihan dari senjata kami. Hanya karena senjata-senjata itu desak Mahisa Murti. Gemak pelangkas terdiam sejenak. Ia eme emang nampak ragu. Ragu. Tetapi KM Udian katanya, ada dua keuntungan yang dapat diambil oleh guru. Karena aku terlibat, serta aku pula sebab utama dari peristiwa ini, maka ayah aku telah ikut MNBAE pasukan ngancas betapapun ayah eme rasa berkeberatan. Selebihnya, guru berpendapat bahwa di padepokan bajera setayang besar ini selain senjata tentu terdapat harta benda yang cukup berharga sehingga akan menguntungkan guru. Mahisa Murti M. menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mengira bahwa di samping alasan yang dikemukakan tentang pembalasan dendam, maka tentu tersembunyi kepentingan iya yang lain. Hal itu dapat dibaca dari sifat empu. Damar. Bukankah kau seorang murid iya yang mendapat perhatian sangat besar dari gurumu karena kau mampu mengupahnya lebih dari yang lain? Bukankah gurumu setiap saat iya yang ditentukan justru datang kepadamu untuk mengajarmu dalam walahkanuragan karena kau MNBAE bayar? Gemak langkas mengangguk sambil menjawab, Ya, memang demikian. Semakin banyak ayah MNBAE beri uang, semakin sering guru datang ke rumah. Dengan demikian, maka gurumu sama sekali tidak bersandar pada kewajiban seorang guru. Tetapi yang dilakukan diperhitungkan atas dasar upah semata MNBA tanpa pertanggung jawaban atas keberhasilan murid-muridnya. Aku baru menyadari KM Udian, desis Gemak langkas. Dan kau sekarang terseret dalam arus ketamakan gurumu, berkata Mahisa Murti KM Udian. Aku meniesal, desis Gemak langkas hampir tidak terdengar. Tetapi Mahisa Murti percaya bahwa peniesalan itu terlontar dari dasar hatinya. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak dapat berbuat lain kecuali MM Atwi pesan dari kedua orang petugas Sandi dari Singasari itu. Para tawanan untuk sementara dititipkan kepada padepokan bajera setah sampai pada saatnya nanti dijemput oleh sepasukan prajurit dari Singasari. Karena itu, maka Mahisa Murti pun KM Udian berkata, Aku percaya kepadamu Gemak langkas. Tetapi aku tidak dapat melepaskanmu dari paugeran. Aku tidak akan dapat ingkar, jawab Gemak langkas. Apapun yang harus aku jalani sebagai hukuman atas tingkah lakuku, akan aku jalani. Bahkan seandainya aku harus dihukum mati. Tidak, kau tidak akan dihukum mati, jawab Mahisa Murti. Akulah yang menyebabkan segala ini terjadi, jawab Gemak langkas. Tetapi tidak semua kesalahan ada padamu, desis Mahisa Murti. Kemudian, kesalahan terbesar adalah justru pada gurumu. Ia telah M memanfaatkan persoalan yang kasulut untuk M M waskan ketamakannya. Terima kasih atas sikapmu. Mudah-mudahan sikap para pemimpin di Singasari sama seperti sikapmu itu. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh saudaramu, Mahisa Pukat. Yang M ngalami langsung benturan kepentingan dengan aku, sehingga persoalannya telah berkepanjangan dan mungkin kau benar, telah dimanfaatkan oleh guru. Sementara itu kedua petugas Sandi Singasari yang berada di Padepokan Bajeraseta setelah M intadiri kepada Mahisa Murti, langsung pulang kembali ke Singasari untuk menghadap dan M M beri laporan kepada pimpinannya yaitu Arya Kuda Cemani. Begitu sampai di Singasari kedua petugas Sandi tersebut langsung menghadap Arya Kuda Cemani dan melaporkan seluruh kejadian di Padepokan Bajeraseta. Setelah menerima laporan dari kedua petugas Sandi tersebut, Arya Kuda Cemani menugaskan keduanya untuk segera menemui Kimah Ndraguna MN nyampaikan seluruh peristiwa penirangan Padepokan Bajeraseta oleh Padepokan Ngancas dan tiga Padepokan pendukungnya yang dipimpin oleh M. Pudamar. Besok pergilah kalian menemui Kimah Ndraguna untuk menceritakan seluruh kejadian tersebut, I ketikan biru ini adalah tambahanku sendiri K.R.N. sepertinya gak nyambung ke alamnya berikut ini Dewi K.Z. Kedua petugas Sandi itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka yang menjawab, Baiklah. Kami besok akan menemui Kimah Ndraguna di TMP tinggalnya. Arya Kuda Cemani itu berpikir sejenak. Namun kemudian ia berkata, Biarlah aku besok akan datang bersamamu menemui Kimah Ndraguna dan M. Isapukat. Lebih baik M. R.K. Mendengar langsung dari kita daripada dari orang lain yang mungkin sudah ditambah atau dikurangi. Sebenarnya lah di hari berikutnya M. R.K. bertiga telah menemui M. R.K. dan M. Isapukat di tempat tinggal mereka, di bagian belakang Istana Singasari. Dengan hati-hati Arya Kuda Cemani telah menceritakan apa yang dilakukan oleh kedua orang petugasnya itu. Biarlah M. R.K. menceritakan apa yang telah terjadi di padepokan Bajeraseta, berkata Arya Kuda Cemani. Dengan tegang M. R.K. dan M. Isapukat kemudian mendengarkan cerita kedua orang petugas Sandi itu. Apa saja yang telah terjadi di padepokan Bajeraseta? M. Isapukat M. mendengar peristiwa di padepokan Bajeraseta itu dengan hati yang tegang. Bahkan kemudian dengan lantang ia bertanya, Kenapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Seharusnya aku juga berada di padepokan saat itu. Maafunger, jawab Arya Kuda Cemani, ternyata kami salah menilai kekuatan padepokan Ngancas. Kami tahu bahwa padepokan Ngancas dirukung oleh tiga padepokan sekaligus. Tetapi ternyata jumlah kekuatannya lebih dari yang kami lihat. Mahisa Pukat menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak dapat marah kepada Arya Kuda Cemani. Apalagi yang dilakukan Arya Kuda Cemani semata metu karena Arya Kuda Cemani ingin M. M. Bantu padepokan Bajeraseta. Bagaimanapun juga, perbuatan itu dilandasi dengan maksud yang baik. Mahendralah Yeang kemudian berkata, Kami mengucapkan terima kasih Raden. Seandainya Raden tidak memberitahukan kedatangan beberapa padepokan Ngancas yang MNI erang padepokan Bajeraseta itu, keadaannya tentu akan menjadi lebih buruk. Tetapi kami harus minta maaf kepada Mahisa Murti, berkata Arya Kuda Cemani, seharusnya kami dapat berbuat lebih baik. Tiba-tiba saja Mahisa Pukat M. M. Otong pembicaraan itu, besok aku akan pergi kepada pokan. Sebaiknya kau pergi besok lusa saja nger, minta Arya Kuda Cemani, besok lusa aku akan mengirimkan sekelompok prajurit untuk menjemput para tawanan. Kamit tidak dapat M. M. biarkan para tawanan itu menjadi beban pada pokan Bajeraseta. Mahisa Pukat termangu M. Mangu sejenak. Rasa-rasanya saat itu juga ia ingin terbang kepada pokan Bajeraseta. Ia ingin melihat akibat dari pertempuran I. Ang baru saja terjadi. Tetapi ayahnya berkata, agaknya M. emang sebaiknya kau pergi bersama-sama dengan para prajurit itu Pukat. Bukan karena aku cemaskankah selama dalam perjalanan. Tetapi agaknya lebih baik kau tempuh perjalananmu tidak seorang diri. Mahisa Pukat termangu M. Mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tidak dapat menolaknya. Demikianlah, seperti yang telah direncanakan makamah Isap Pukat pun telah pergi kepada pokan Bajeraseta bersama sekelompok prajurit yang akan M. menjemput para tawanan. Dengan jantung yang gemuruh, seperti derap kaki-kaki kuda para prajurit dalam perjalanan itu, Mahisa Pukat seakan-akan merasa perjalanan itu terlalu panjang. Namun, betapapun terasa perjalanan itu terlalu lama, maka akhirnya iring-iringan itu sampai kepada pokan Bajeraseta. Mahisa Pukat pun telah meloncat turun dari kudanya. Oleh perasaan ia yang bergejolak di dalam jantungnya, juga oleh perasaan bahwa ia adalah peniebab dari pertempuran yang telah terjadi itu makamah Isap Pukat pun telah berlari M. meluk saudaranya sambil berdesis, Maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Para petugas Sandi sengaja tidak M. beritahukan peristiwa ini kepada aku. Mahisa Murti pun harus mengatur gejolak perasaannya. Baru kemudian ia menjawab, segalanya telah berlalu, Pukat. Ternyata kami mampu bertahan meskipun harus jatuh korban. Seandainya aku tahu, suara Mahisa Pukat menjadi sangat dalam. Sudahlah, berkata Mahisa Murti kemudian, yang Maha Agung masih melindungi pada pokan kita. Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah M. persilahkan para prajurit untuk naik ke pendapa. Namun hanya para pemimpinnya sajalah yang kemudian naik, sedangkan yang lain berada di seram di bangunan seap pada pokan bajera setah. Setelah M. ngecapkan selamat datang, maka para cantrik pun telah menyuguhkan minuman dan makanan kepada para prajurit yang datang untuk menjemput para tawanan di pada pokan bajera setah. Namun mereka tidak dapat hari itu juga kembali ke Singasari. Para prajurit itu harus bermalam di pada pokan itu. Baru di keesokan harinya mereka akan kembali ke Singasari. Dalam pada itu, maka Mahisa Pukat pun telah menanyakan di mana Mahisa Amping yang masih belum dilihatnya sejak ia datang. Tetapi sebelum anak itu dipanggil, maka Mahisa Amping sudah berdiri termangu-emangu di pintu peringgitan bangunan induk pada pokan itu. Amping, panggil Mahisa Pukat, Kemarilah, Mahisa Amping pun dengan ragu-ragu mendekat. Demikian ia berdiri di dekat Mahisa Pukat duduk, maka tangannya pun telah ditariknya dan anak itu pun didudukannya di sebelahnya. Kau tidak apa-apa bertanya Mahisa Pukat. Aku tidak apa-apa kakang, jawab anak itu. Tetapi di luar dugaan anak itu bertanya, Kemana kakang selama ini? Kenapa baru sekarang kakang datang? Kakakmu MM punya tugas di Singasari, Mahisa Murtilah Yeang menyaut. Mahisa Pukat menarik nafas panjang-panjang. Dengan nada rendah ia berkata, Maafkan aku Amping. Aku tidak dapat ikut mempertahankan pada pokan ini. Mahisa Amping kemudian berkata, Meskipun aku tidak apa-apa, tetapi beberapa orang cantrik telah gugur. Aku me nyesal bahwa aku tidak ada di pada pokan waktu itu, Desis Mahisa Pukat. Sudahlah Amping, berkata Mahisa Murti, Kau sebaiknya justru mengatakan bahwa yang Maha Agung masih melindungi kita. Tetapi Mahisa Amping masih saja berkata, Kakang Mahisa Semu dan Paman Wantilan terluka. Hijawab Mahisa Pukat berkerut dalam. Tetapi luka mereka tidak parah, Sahut Mahisa Murti dengan serta-merta. Antarkan aku kepada mereka, Berkata Mahisa Pukat dengan wajah Yeang tegang. Mahisa Amping mengangguk. Tetapi Mahisa Murti pun berkata, Marilah, lalu katanya kepada para pemimpin prajurit Yeang ada di pendapa, Silahkan duduk dahulu ke sana. Marilah, silahkan minuman dan makanannya. Sejenaka emudian, Maka Mahisa Pukat telah berada di dalam bilik Mahisa Semu. Mahisa Semu emang terluka. Tetapi tidak terlalu parah. Bahkan ia sudah nampak tenaganya sebagian besar pulih kembali. Meskipun demikian, Penelih esalan semakin emang cengkam jantung Mahisa Pukat. Apalagi ketika kemudian ia melihat Keadaan wantilan Yeang nampak lebih parah dari Mahisa Semu. Dengan geram Mahisa Pukat pun bertanya, Di mana para tawanan itu? Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Untuk apa kau cari para tawanan? Aku dengar di antara emereka terdapat GMA langkas, Jawab Mahisa Pukat. Ya, jawab Mahisa Murti. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan gemak langkas. Ia adalah sumber dari segala galanya. Seharusnya ia berani emang pertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya. Aku akan menantangnya untuk berperang tanding. Jikakah sudah mampu mengalahkan gurunya? Jika kau benar-benar menantangnya, Artinya sama saja bahwa kau emang bunuh seorang yeang telah menyerah dan menjadi tawanan. Tetapi kau tahu akibat dari perbuatannya itu. Beberapa orang cantrik telah gugur. Beberapa orang anak muda dan orang-orang dari padukuhan di sebelah MNI ebelah padepokan ini telah gugur pula. Bukankah sudah sepantasnya ia emang mendapat hukuman yeang terberat? Berkata mah isap pukat dengan wajah yeang tegang. Aku sependapat pukat. Tetapi siapakah yang berhak menjatuhkan hukuman yeang terberat itu bertanya mah isap murti. Mah isap pukat termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kalau saja ketika pertempuran itu terjadi aku ada di sini. Sudahlah pukat. Kita semua meniesali apa yeang telah terjadi. Tetapi yang telah terjadi itu tidak akan dapat dirubah lagi. Karena itu, kita harus menerimanya dengan tabah. Apalagi yang Maha Agung ternyata masih melindungi padepokan ini. Mah isap pukat tidak menyaut. Tetapi yang terdengar adalah gemeretak giginya. Marilah, berkata mah isap murti, kita temui tamu-tamu kita. Para prajurit dari Singasari yang besok akan M.M. bawa para tawanan itu ke kota raja untuk mendapatkan pengadilan. Mah isap pukat M.M. nganggu kecil. Tetapi ketika ia berpaling dan M.M. mandang mata Mah isa amping, maka seakan-akan ia sedang bercermin dan M melihat kesalahannya sendiri sebagai beban yang harus dipikulnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Mah isa murti, bahwa yang telah terjadi itu memang telah terjadi. Apapun sikap dan tanggapannya, namun ia tidak akan dapat merubah keadaan yang telah lewat itu, kecuali menyesalini A. Demikianlah, maka Mah isap pukat pun bersama-sama dengan Mah isa murti telah berada kembali di pendapat menemui para tamu mereka dari Singasari. Beberapa saat kemudian, Mah isa murti pun telah M.M. persilahkan para prajurit dari Singasari itu untuk beristirahat. Besok pagi-pagi sekali mereka akan M.M. empuh perjalanan kembali ke Singasari. Sebagian dari para prajurit M.M.M. segera beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Tetapi beberapa orang yang lain masih ingin berjalan-jalan melihat-lihat pada pokan itu dan sekitarnya. Namun mereka esok hari M.M.M. harus berangkat sebelum M.M. atau hari terbit. Para tawanan itu tidak M.M. empuh perjalanan berkuda. Tetapi mereka akan berjalan kaki M.M. menuju ke kota raja. Dalam pada itu, di pendapat bangunan induk pada pokan Bajerasata, Mah isa murti duduk berdua dengan Mah isa pukat. Ternyata Mah isa pukat menjadi bimbang apakah besok ia akan kembali ke Singasari atau tidak. Tetapi Mah isa murti kemudian berkata, pergilah. Sebaiknya kau untuk sementara M.M.M. tetap berada di kota raja. Biarlah aku mengurus pada pokan ini. Percayalah, bahwa aku akan berbuat sebaik-baiknya, sehingga pada pokan ini tidak akan mengalami masa surut. Sementara itu di kota raja kau dapat menemani ayah Ye yang sudah menjadi semakin tua. Agaknya ayah M.M. rasa lebih senang berada di Singasari daripada berada di Pakuon Sangling bersama kakang Mah isa bungalan. Mah isa pukat masih saja nampak ragu-ragu. Dengan nada dalam ia pun berkata, peristiwa yang baru saja terjadi M.M. buat aku merasa bersalah, bahwa aku tidak berada di padepokan. Bukan salahmu, sahut Mah isa murti, seharusni aku dan kita semuanya berterima kasih dan M.M. ngecap syukur bahwa yang Maha Agung masih melindungi kita. Mah isa pukat mengangguk-angguk. Sekilas terbayang wajah sasi. Mah isa pukat memang M.M.M. rasa lebih tenang jika ia berada dekat gadis itu. Tetapi justru karena itu, ia M.M. rasa semakin bersalah. Sementara Mah isa murti dan para cantrik pada pokan bajera setah bertempur M.M. pertaruhkan Niawa, maka ia sendiri berada di singasari semata M.A.T. untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan untuk kesenangannya sendiri. Tetapi Mah isa murti yang melihatnya bimbang itu pun berkata selanjutnya, Sudahlah, jangan terlalu banyak M.M. buat pertimbangan-pertimbangan. Seandainya ada sesuatu yang penting, maka biarlah aku memanggilmu. Mah isa pukat mengangguk kecil. Namun ia masih juga berkata, rasa-rasanya aku tidak akan dapat meninggalkan Mah isa semu dan apalagi paman wantilan Ieang terluka cukup berat. Tetapi luka-luka mereka akan segera sembuh, karena luka-luka mereka hanya terdapat di permukaan kulit saja. Sebagaimana yang aku alami emeski pun tidak sebanyak yang dialami oleh Mah isa semu dan apalagi paman wantilan. Sementara itu, Mah isa murti pun sempat menceritakan bahwa agaknya empu damar yang sudah dapat dikalahkan oleh Mah isa pukat itu mampu mengenali bahwa Mah isa murti pun M.M. miliki kemampuan ilmu untuk menghisap kekuatan dan kemampuan lawan meskipun hanya untuk sementara, sehingga empu damar selalu berusaha menghindari setiap sentuhan senjata. Bahkan empu damar telah M.M. pergunakan senjata jarak jauh berupa gelang-gelang besi baja putih. Mah isa pukat hanya dapat mengangguk-angguka saja. Sementara Mah isa murti selalu M.M. mendesaknya agar Mah isa pukat besok kembali ke Singasari bersama para prajurit yang akan M.M. bawa para tawanan I.M. dititipkan di padepokan bajera setah. Akhirnya, Mah isa pukat pun dapat mengatasi keragu-raguannya. Apalagi setiap kali ia teringat kepada Sasi. Karena itu, maka katanya, baiklah. Besok aku akan kembali ke Singasari. Biarlah aku berkata sejujurnya, bahwa aku ingin tetap berada di Singasari untuk sementara bukan saja karena aku ingin menemani ayah. Tetapi juga karena aku telah terikat karena kehadiran Sasi di dalam perjalanan hidupku. Jantung Mah isa murti M.M. berdesir. Tetapi ia berhasil menekan gejolak perasaan yang hampir sampai ke permukaan dan kemudian mengendapkannya kembali. Mah isa murti M.M.M. sudah berniat untuk melupakan Sasi sama sekali. Demikian, sebelum tengah malam, M.A. K. Padepokan bajera setah telah menjadi sepi. Para prajurit Singasari yang berada di padepokan itu sudah tidur lelap. Demikian pula Mah isa pukat telah berada di atas pembaringannya meskipun ia masih belum tertidur. Yang masih berjaga-jaga adalah para cantrik yang sedang bertugas. Mereka berada di regol induk dan regol butulan dan di panggungan di sudut-sudut dinding padepokan. Sementara itu setiap kali dua orang cantrik telah meronda berkeliling. Halaman di sekitar padepokan M.M. yang tertidur nih enyak. Kecuali itu masih ada tiga gardu di kebon belakang padepokan yang ditunggui oleh beberapa orang cantrik. Malam itu terasa betapa lengangnya. Yang terdengar hanyalah suara cengkerik dan bilalang didaunan. Di kejauhan terdengar gonggong anjing liar Yeang berkeliaran mencari mangsa. Mah isa pukat Yeang tidak segera dapat tidur, akhirnya terlelap juga. Demikian juga Mahisa murti. Yang justru masih beberapa kali bangkit duduk di pembaringannya adalah Mahisa amping. Anak itu tidak tahu kenapa ia tidak segera dapat tidur seperti biasanya. Baru ketika orang-orang Yeang bertugas di dapur mulai terbangun dan M.M. persiapkan makan pagi. Bagi M.R.K. yang akan berangkat ke Singasari beserta para tawanan, Mahisa amping dapat M.M. ecamkan matanya. Sementara itu, kesibukan di dapur M. irip saat-saat padepokan bajerasa menghadapi serangan. Para petugas di dapur M.M. memang harus M.M. persiapkan makan dan M.inum bagi banyak orang, termasuk para tawanan. Sebelum M.M. atau hari terbit, maka nasi pun telah masak. Sementara itu, para prajurit pun telah M.M. persiapkan diri. Demikian pula para tawanan, betapapun mereka merasa malas untuk menempuh perjalanan ke Singasari dengan dikawal. Oleh sepasukan prajurit, di sepanjang jalan mereka akan menjadi tontonan. Sedangkan setiap orang akan M.M. ngetahui bahwa mereka adalah tawanan yang sedang digiring oleh para prajurit. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain. Bahkan di padepokan bajerasa mereka telah diperlakukan dengan baik, mereka telah merasa berterima kasih. Sebelum M.M. mereka mulai menempuh perjalanan, maka mereka pun telah dibawa ke dapur untuk menerima makan pagi mereka, sementara para prajurit telah dipersilahkan makan di pendapa. Nasi Yeang masih hangat dengan sayur dan lauk Yeang masih hangat pula. Sementara para prajurit sedang makan, maka para cantriklah Yeang mengawasi para tawanan yang sedang makan di sebelah dapur. Sejenak kemudian maka semuanya pun telah siap di halaman depan padepokan bajerasa. Para prajurit, para tawanan dan M.M.M.I.S.A. Pukat Yeang akan pergi bersama para prajurit itu. Dalam pada itu, meskipun Mahisa Amping belum terlalu lama tidur, namun ia pun telah berada di halaman itu pula Bahkan ia sempat mendekati Mahisa Pukat sambil berkata, di sini kakak Mahisa Murti seorang diri Mahisa Pukat mengusap kepala anak itu Katanya, aku tidak akan selamanya berada di Singasari Sementara Mahisa Murti pun berkata, bukankah sudah aku katakan, bahwa kakakmu Mahisa Pukat sedang menyelesaikan satu tugas di Singasari? Jika segalanya sudah selesai, maka kakakmu Mahisa Pukat akan segera kembali Anak itu eme-mejamkan matanya, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu Tidak dengan metel wadagnya, tetapi dengan metel hatinya Apa yang sedang kau renungkan bertanya Mahisa Murti Anak itu eme menarik nafas dalam-dalam Dipandanginya wajah Mahisa Pukat Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu Mahisa Pukat dan Mahisa Murti berpandangan sejenak Anak itu seolah-olah tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mahisa Pukat selama ia berada di Singasari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak mengatakan sesuatu Mereka tahu bahwa anak itu eme-em punyai kelebihan dengan penglihatan batinnya eme meskipun kadang-kadang anak itu tidak tanggap akan maknanya Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme yakininya bahwa jika anak itu menjadi semakin dewasa, maka dea urainya tentu akan menjadi semakin tajam pula Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah minta diri kepada Mahisa Murti dan para cantri Kiang juga berkumpul di sisi halaman padepokan bajera seta Demikian pula para pemimpin prajurit dan bahkan para tawanan Tanpa diduga, gemak langkas telah melangkah mendekati Mahisa Pukat yang berdiri di sebelah Mahisa Murti, sehingga tiba-tiba Mahisa Pukat menjadi tegang Namun gemak langkas itu kemudian berdesis setelah ia berhenti selangkah di hadapan Mahisa Pukat Aku sudah eme minta maaf kepada Mahisa Murti yang juga tersentuh akibat dendam yang menyala di dada guru Aku eme rasa masih berhutang jika aku belum eme minta maaf kepadamu Bahwa yang terjadi ini eme memang bersumber dari kesalahanku Tetapi api yang menyala sepeletik kecil itu telah disiram dengan eme minyak oleh guru Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Sementara gemak langkas berkata selanjutnya Aku mohon maaf sedalam-dalamnya serta aku ingin menyatakan peniesalanku pula Aku akan patuh mengikuti segala perintah Disingasari aku sudah siap eme menerima segala macam hukuman yang paling pantas diberikan kepadaku Aku eme em percayanya, desisma Isamurti, gurunya telah eme memanfaatkan api yang telah dinyalakannya Ye yang hanya sepeletik kecil itu Empu damar tidak hanya eme em bawa dendamnya kemari Tetapi sebenarnya lah bahwa ia ingin merampok pada pokan bajera setah Bahwa persoalan gemak langkas adalah semata eme atas satu alasan yang tidak masuk akal Bahkan persoalannya itu akan eme menelan korban yang cukup banyak Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Namun di luar sadarnya, anak muda itu telah memandang wajah Mahisa Amping yang berkerut Tetapi kemudian ia berkata kepada gemak langkas Aku pun percaya kepadamu Aku eme memaafkan kesalahanmu Tetapi aku tidak tahu bagaimana sikap para senapati di Singasari Apapun yang akan ditimpakan atasku, aku tidak menghiraukannya lagi Bahwa kau telah eme memaafkan kesalahanku kepadamu Hatiku telah menjadi tenang Hutangmu telah kau lunasi, desisma Hisapukat Terima kasih, jawab gemak langkas Dengan demikian, aku menjadi lebih tabah menghadapi hukuman apapun yang akan diberikan kepadaku Mahisa Pukat hanya dapat yang menarik nafas dalam-dalam Ia melihat wajah GMA langkas yang menjadi terang Anak muda itu benar-benar merasa bahwa ia tidak eme mempunyai beban lagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyatakan untuk eme memaafkan kesalahan-kesalahannya Dalam pada itu, maka baik para prajurit Singasari maupun para tawanan telah siap untuk berangkat Para prajurit menempuh perjalanan ke Singasari di atas punggung kuda masing-em asing Sementara para tawanan harus berjalan kaki Para pemimpin prajurit Singasari sepakat untuk eme membiarkan para tawanan berjalan tanpa terikat Tangan apalagi kakinya Para prajurit telah eme ngetahui letak padepokan-padepokan mereka sehingga jika eme mereka melarikan diri Maka padepokan merekalah yang akan menjadi sasaran Bahkan mungkin para prajurit terpaksa mengambil langkah-langkah yang lebih keras untuk mencegah Demikianlah, sejenak kemudian maka iring-iringan dari padepokan bajera setak itu pun mulai bergerak Para tawanan yang eme memandang jalan yang eme bujur panjang dalam keremangan fajar menjadi berdebar-debar Mereka harus berjalan eme nempuh perjalanan yang jauh ke Singasari dalam keadaan yang pahit Meskipun mereka tidak terikat, tetapi setiap orang akan eme menertawakan eme mereka sebagai orang-orang yang digiring oleh para prajurit Sebagai mana para penjahat Sementara itu para prajurit pun merasa malas untuk duduk di atas punggung kuda Tetapi kudanya merangkak seperti siput mengikuti iring-iringan para tawanan Tetapi mereka tidak dapat mengelak, karena mereka sedang menjalankan tugas ke prajuritan Sepeninggal para prajurit dan para tawanan, padepokan bajera setak eme emang terasa menjadi sepi Apalagi perasaan Mahisa Ampinja yang kecil itu Kepergian Mahisa Pukat eme eme buatnya merasa seakan-akan kehilangan Meskipun sebelumnya Mahisa Pukat sudah berada di Singasari Tetapi ketika Mahisa Pukat kembali hanya untuk sehari Terasa bahwa kepergiannya eme emang eme buat sesuatu hilang daripada pokan bajera setak Apalagi anak itu pun tahu bahwa sebenarnya Mahisa Murti pun merasa kehilangan pula Namun agaknya Mahisa Murti berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu Diluar sadarnya, maka Mahisa Ampinja kemudian seakan-akan telah mengurung diri di dalam bilik Mahisa Semu dan wancilan yang terluka Anak itu menunggui mereka dan melayani keperluan mereka Mahisa Murti agaknya dapat melihat pula gejolak perasaan anak itu Namun bagi Mahisa Murti perasaan itu dalam kadar yang berbeda terdapat pula pada setiap cantrik di padepokan bajera setak Karena itu, maka Mahisa Murti sendiri harus berusaha eme eme buni ikan perasaannya itu Mahisa Ampinjangan sampai eme melihat lagi bagaimana ia berusaha melarikan diri dari perasaannya Karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak itu Karena itu, maka Mahisa Murti ingin mengisi perasaannya dan juga perasaan para cantrik dengan langkah-langkah yang berarti Dipanggilnya setiap pemimpin kelompok cantrik pada pokan bajera setak Dengan jelas Mahisa Murti menunjukkan kelemahan para cantrik menghadapi serangan dari lawan Ye Ang jumlahnya lebih besar Kita melihat bahwa para cantrik daripada pokan ngancas lebih eme eme mentingkan kemampuan mereka secara pribadi Aku tidak mengatakan bahwa hal itu lebih baik dari care yang kita tempuh Namun alangkah baiknya, jika kemampuan kita bertempur dalam kerjasama Ye Ang mapan disertai kemampuan secara pribadi Ye yang lebih tinggi Meskipun selama ini kita juga eme eme perhatikan kemampuan para cantrik secara pribadi Tetapi aku ye ekin bahwa hal itu masih dapat ditingkatkan Dengan demikian, maka Mahisa Murti telah eme merintahkan untuk eme eme pertinggi gelombang latihan para cantrik pada pokan bajera setak Mahisa Murti juga eme merintahkan untuk menyusun kembali susunan waktu latihan bagi para cantrik sesuai dengan tataran mereka Kita juga harus mengetahui tataran setiap orang di dalam pada pokan ini Tataran kemampuan tidak dapat diukur dengan waktu seberapa lama mereka berada di pada pokan ini Tetapi sejak pekan mendatang, kita akan menyusun tataran para cantrik menurut kemampuan mereka Dengan demikian maka latihan-latihan berikutnya akan dapat ditata kembali sesuai dengan pengelompokan para cantrik itu Berkata Mahisa Murti kemudian Para pemimpin kelompok itu pun eme ngangguk-ngguk Mereka sadar bahwa kerja itu adalah kerja yang besar bagi pada pokan bajera setak Mereka harus menilik orang per orang agar mereka dapat menyusun pengelompokan yang paling cermat Demikianlah, maka sejak saat yang ditentukan, pada pokan bajera setak eme menjadi sibuk Setiap pemimpin kelompok harus melihat kembali para cantriknya untuk menempatkan eme mereka pada kelompok-kelompok yang tepat Seorang demi seorang Mereka harus menunjukkan kemampuan mereka sejauh dapat mereka lakukan Dengan demikian, maka seluruh halaman pada pokan telah dipergunakan Bukan saja sanggar tertutup dan sanggar terbuka Tetapi juga di sudut-sudut halaman, kebun dan tempat-tempat terbuka lainnya Bahkan beberapa kelompok harus melakukannya di luar, karena tidak ada tempat lagi di lingkungan dinding halaman pada pokan Tetapi, di sekitar pada pokan bajera setak eme memang terdapat arah-ara yang cukup luas Selain tempat untuk menggembala ternak yang terdapat di pada pokan itu Arah-ara itu sengaja dibuat untuk eme memberikan batas antara lingkungan pada pokan dan lingkungan di sekitarnya Arah-ara itu juga eme memberikan jarak pandang ye yang cukup bagi isi pada pokan ye yang sedang mengawasi keadaan di sekitarnya Terutama jika ada em usuh yang mendatanginya Namun, ternyata latihan-latihan itu telah menarik perhatian para penghuni padukuhan di sekitar pada pokan itu Bahkan beberapa orang telah datang untuk menanyakan Apakah bahaya masih saja mengancam pada pokan itu sehingga seisi pada pokan harus eme nempa diri? Mahisa Murti yang menemui beberapa orang yang datang itu telah menjelaskan persoalannya Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti berkata Sepengetahuanku, tidak ada ancaman lagi atas pada pokan ini Kami hanya ingin eme menutup kelemahan-kelemahan yang kami dapati dalam pertempuran yang baru saja terjadi Lebih dari itu, kami ingin eme ngisi perasaan kehilangan setelah kepergian Mahisa Pukat Setiap kali para cantrik eme eme pertanyakannya meskipun setiap kali aku sudah eme eme berikan jawabnya Tetapi rasa-rasanya jawabku selalu tidak eme memuaskan mereka Latihan-latihan ini akan merampas segala pemusatan perhatian serta nalar budi mereka Sehingga mereka tidak akan selalu teringat kepada kepergian Mahisa Pukat Yang eme memang sudah cukup lama mengasuh mereka Orang-orang padukuhan itu eme ngangguk-angguk Seorang di antara em mereka berkata Ya, agaknya Mahisa Pukat telah terlalu lama pergi Beberapa hari yang lalu, ia datang kemari bersama para prajurit Singasari yang mengambil para tawanan itu Tetapi juga hanya sehari sebagaimana para prajurit, berkata Mahisa Pukat kemudian Apakah Mahisa Pukat sekarang menjadi seorang prajurit bertanya salah seorang dari mereka? Tidak, jawab Mahisa Pukat, pada saatnya ia akan kembali kepada pokan ini Orang-orang itu eme ngangguk-angguk Namun seorang di antara mereka berkata Jika demikian, apakah kami, laki-laki dari padukuhan sebelah menyebelah diperbolehkan ikut berlatih? Bukankah kalian telah melakukan latihan-latihan ke prajuritan Meskipun tidak sedalam para prajurit bertanya Mahisa Murti dengan ragu? Ya, tetapi apa salahnya kami eme-emper dalam kemampuan kami? Dalam keadaan tertentu kami berjanji untuk eme-em bantu pada pokan ini sejauh dapat kami lakukan Berkata seorang di antara mereka Terima kasih Telah banyak sekali bantuan ia yang kalian berikan kepada kami Bukan saja tenaga, harta benda, tetapi lebih dari itu Kalian telah eme-em berikan anak-anak muda yang terbaik dari padukuhan-padukuhan di sekitar pada pokan ini Jawab Mahisa Murti Lalu katanya, mereka telah eme-em pertaruhkan nyawa mereka Bukankah hal itu kita lakukan timbal balik sahut salah seorang di antara mereka? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Katanya kemudian, sudah barang tentu kami tidak eme-em rasa berkeberatan sama sekali Dan kami minta waktu Orang-orang dari padukuhan telah mengatur persiapan untuk melakukan latihan-latihan Mereka telah eme-em bentuk kelompok-kelompok sebagaimana para cantrik di pada pokan Bersama Mahisa Murti mereka telah eme-em ngatur segala macam ketentuan, pembagian waktu dan tempat bagi mereka yang akan berlatih di pada pokan bajera setah Dengan demikian, maka Mahisa Murti harus meniisihkan tenaga beberapa orang cantrik terbaik untuk eme-em berikan latihan-latihan kepada anak-anak muda dan orang-orang yang berniat untuk meningkatkan kemampuan mereka Ternyata bahwa latihan-latihan itu mendapat perhatian yang sangat besar Terima kasih telah menonton